Tidak, selalu ada jalan keluar. Li Qingshan melihat ke bawah dan menemukan bahwa sebelum dia menyadarinya, pemandangan di tanah telah menjadi sangat berbeda dari provinsi hijau. Vegetasi yang subur membentuk laut biru, menutupi daratan yang naik turun dengan gunung dan sungai. Itu dipenuhi dengan aura primitif dan buas. Burung-burung besar dan mengerikan terbang melintasi langit. Hutan lebat diselimuti kabut, dan gelombang demonik ki datang dari sana. Jika daemon di provinsi hijau cukup berani untuk terbang melintasi langit dan berjalan di tanah secara terbuka, mereka akan segera dibantai oleh para pembudidaya. Apakah ini sudah menjadi provinsi kabut? Li Qingshan telah terbang ke barat daya sepanjang waktu. Dia telah melintasi jarak lebih dari 5.000 km sekarang, memasuki provinsi kabut. Ki spiritual di mutiara lautan juga hampir habis, dan tubuhnya benar-benar kelelahan. Niat membunuh juga membayangi dirinya. Setelah terbang beberapa saat lagi, dia tiba-tiba melihat tiang asap hitam membubung ke udara. Matanya menyipit, dan dia melihat gunung-gunung muncul di cakrawala. Namun, gunung-gunung ini sangat tidak biasa. Mereka gundul, tanpa tumbuh-tumbuhan, dan juga tidak memiliki puncak. Tiang asap hitam berasal dari salah satu gunung, dan sungai api mengalir keluar dari mulut gunung. Itu adalah sekelompok gunung berapi. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Ia merasa seperti ada kilatan inspirasi yang terlintas di kepalanya, namun ia tidak mampu menjelaskan apa inspirasi itu. Sayap Phoenix ditarik ke belakang, meninggalkan lapisan angin astral. Itu melesat melintasi langit seperti cahaya merah lurus sempurna, memasuki gunung berapi yang meletus. Magma yang mengalir sangat panas dan menyilaukan. Sayap burung Phoenix menjadi semakin indah di tengah kobaran api. Kekuatan bumi mulai berlaku. Kekuatan melonjak ke dalam tubuhnya, dan rasa lelah pun lenyap. Li Qingshan merasa segar, tapi dia tidak berani berhenti sama sekali. Dia melewati celah-celah itu dan terjun ke kedalaman gunung berapi. Li Qingshan memiliki pengalaman berkultivasi di bawah tanah. Dia menggunakan Tremor Iblis Kerbau dengan terampil dan membuat jalan melewati celah tersebut. Kitab Suci Nirvana Phoenix juga secara drastis mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh panas terik dan nyala api. Dia bisa menahan sisa kerusakan dengan kulit sapinya. Yang terpenting, meskipun lapisan yang memancar juga mengandung gaya magnet bawah tanah, namun tidak sekuat gaya magnet bawah tanah. Namun, kekuatannya tidak sekuat di bawah tanah. Jika dia berada di bawah tanah, dia tidak akan pernah cukup berani untuk menyelam ke dalam magma. Seperti yang dia duga, ada lapisan magma besar di bawah gunung berapi aktif tersebut. Dia terus melarikan diri ke dalam magma. Saat dia mengepakkan sayap poeniksnya, dia mengumpulkan gelombang energi spiritual api dan menggunakan api tersebut untuk membersihkan noda tinta di tubuhnya. Seperti yang diharapkan, kecepatan memudarnya bekas tinta jauh lebih cepat. Namun, perbedaan antara kecepatannya di magma dan terbang di angin astral seperti perbedaan antara siput dan burung. Dia tidak bisa menggunakan sayap anginnya secara maksimal dan dia juga terganggu oleh medan magnet bawah tanah. Untuk setiap momen yang dia tunda, Raja Naga Laut akan mendekatinya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di ujung lapisan lava. Dia harus membuat pilihan. Dia bisa terus berada di dalam lahar dan membersihkan noda tinta di tubuhnya atau bertaruh bahwa dia bisa membersihkan semua noda tinta di tubuhnya sebelum Raja Naga Laut menangkapnya. Jika tidak, dia akan kembali ke tanah dan terus menggunakan kecepatannya untuk mengulur waktu. Tapi Li Qingshan sangat jelas. Terlepas dari pilihannya, dia tidak akan bisa lepas dari nasib Raja Naga Laut yang mengejarnya. Paling-paling, yang terakhir akan memungkinkan dia untuk hidup lebih lama. Apa gunanya mengikuti penjahitan ini karena kilasan inspirasi yang tak dapat dijelaskan itu? Apakah dia seharusnya membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, atau dia seharusnya mati begitu saja dalam kobaran api dan meminta kematian secepatnya? Di sebelah barat daya gunung berapi, mata air panas dengan berbagai ukuran bergemericik, mengeluarkan uap putih. Dengan ledakan, seberkas api keluar dari sumber air panas. Li Qingshan terbang ke udara sekali lagi, terbang ke arah barat daya, menuju kedalaman provinsi kabut. Beberapa saat kemudian, awan hitam menyapu gunung berapi, langsung menuju ke arah barat daya. Noda tinta dibersihkan sedikit demi sedikit hingga hanya tersisa satu tambalan. Wajah Li Qingshan sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang, hanya untuk melihat garis hitam muncul di cakrawala. Garis hitam meluas dengan cepat. Sepasang mata naga sedalam tinta mengunci dirinya dari jarak lebih dari 500 km. Dia saat ini terbang dengan kecepatan penuh. Jika dia tetap di tempatnya, garis hitam itu mungkin akan menyapu langit dalam sekejap mata. Li Qingshan melihat kembali ke depan dan mengepalkan tinjunya. Saat hidup atau mati akan segera tiba. Tentu saja, yang bisa diputuskan hanyalah hidup atau matinya sendiri. Akibatnya, dia berhenti melarikan diri dan melemparkan dirinya ke tanah tanpa batas. Dengan ledakan, tanah berguncang. Pohon-pohon mengjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dan tertiup angin. Membiarkan sinar matahari menyinari wajahnya. Sepasang mata merah menatap ke langit di kejauhan. Awan hitam menutupi langit dan menekan dengan kuat. Kepala naga pegunungan tertunduk, menatapnya. Tidak ada kebencian yang histeris, juga tidak ada niat membunuh yang melonjak. Itu seperti dewa yang meremehkan semut rakyat jelata. Li Qingshan menghadapinya dengan bangga dan bangkit dari tanah. 10 meter, 15 meter, 30 meter, 60 meter, 120 meter. Tidak ada kepanikan karena terpojok. Tidak ada rasa takut akan datangnya kematian. Yang ada hanyalah niat bertarung yang melonjak. Kamu telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Raja naga laut tidak terburu-buru menyerang. Dia membuka mulutnya dan berkata, suaranya seperti awan di langit, kuat dan tak terbatas. Dalam radius seribu mil, semua manusia dan binatang memandang kosong ke langit jika mereka memiliki sedikit kecerdasan. Eksistensi yang terlalu besar dan di luar pemahaman mereka malah kehilangan kemampuan rasa takut. Dan semakin kuat iblis dan kultifatornya, semakin mereka bisa merasakan getaran dari jiwa. Karena kamu sudah melakukannya, tidak ada yang perlu dikatakan tentang apakah aku harus melakukannya atau tidak. Ayo! Li Qingshan membuka tangannya. Sayapnya sangat indah dan dia bersemangat. Dia berkata, Ayo! Raja naga laut sepertinya sedikit terkejut dengan keberanian atau kekeras kepalaannya. Dia merasakan tarikan takdir di dunia gaib dan terdiam sesaat. Tanpa menunggu tanggapan Raja naga laut, Li Qingshan mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Semakin dekat dia dengan Raja naga laut, semakin dia bisa merasakan tekanan yang kuat. Benar-benar tidak ada peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Dia pasti akan mati. Dia tersenyum dan mengayunkan tinjunya ke kepala naga itu. Beberapa tetesan tinta merobek udara, tapi dia sudah tidak berdaya untuk menghindar saat ini, jadi dia tidak repot-repot menghindar sama sekali. Tubuhnya mulai terbakar. Pertama adalah sayap indah di punggungnya, diikuti oleh rambut merahnya yang seperti api. Darahnya yang penuh vitalitas juga berubah menjadi api, merembes melalui kulitnya dan menyulut segalanya, berubah menjadi bola api yang luar biasa. Seperti komet api, dia berlari ke lautan awan yang menutupi langit. Kilatan, memadamkan. Di aula utama biara cande vanaga. N kecil dan buda-buda duduk berhadapan dalam diam, memukul ikan kayu. Buk, 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 buk. Suara ikan kayu yang stabil dan tidak berubah sepertinya bisa bertahan selama seribu tahun. Buda kuno-buda akan tetap sama bahkan setelah sepuluh ribu tahun. Berdebar, ikan kayu itu hancur. N kecil tiba-tiba melihat ke belakang. Dia merasakan rasa takut yang muncul di wajah cantiknya. Sejak dia memasuki biara cande vanaga, dia tidak pernah berbicara kepada siapapun atas nama berlatih meditasi hening. Kini, dia berteriak tanpa sadar. King Shan! Cahaya api berkedip-kedip di lautan awan sebelum segera meredup dan padam. Awan gelap di langit berkumpul, berubah menjadi seorang pria berjubah hijau tinta. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, tenggelam dalam pikirannya. Semuanya kembali normal. Dia sudah membalas dendam, kecuali dia tidak melihat inti daemon atau item lainnya. Seharusnya ada lapangan asura di antara mereka. Ini bukanlah hal yang aneh. Dia tahu dia pasti sudah mati, jadi dia jelas tidak ingin membiarkan musuh mengambil keuntungan darinya. Dia mungkin telah meninggalkan mereka sepanjang jalan. Jika jiwa seorang kultifator Sol Nascence telah melarikan diri, masih ada peluang bagi mereka untuk terlahir kembali, tetapi inti daemon belaka tidak ada gunanya. Tubuh mereka telah hancur total, dan bahkan jiwa mereka telah dibakar dalam kobaran api. Bulan Utara sudah mati. Raja Naga Lautin tak yakin akan hal ini. Bahkan dia tidak bisa membedakan antara tubuh aslinya dan klonnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di dunia tak kasat mata, takdir itu telah terputus. Meski masih ada beberapa bagian yang tidak bisa dia lihat, siapa yang bisa memahami takdir sepenuhnya. Mungkin hanya para dewa dan Buddha dari sembilan surga yang dapat mencapai hal itu. Mungkin juga mereka tidak bisa. Dia tidak mungkin mengetahui hal ini. Saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa menurut akal sehatnya, Bulan Utara pernah melambat di gugusan gunung berapi. Kemungkinan besar dia telah meninggalkan inti daemon dan item di sana. Raja Naga Laut kembali ke gunung berapi dan menyebarkan indera jiwanya untuk mencari-cari, menyelam jauh ke dalam magma. Semakin jauh dia turun, semakin kuat gangguan dari medan magnet bawah tanah. Pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun, jadi dia tidak lagi repot. Dia berubah menjadi naga hitam dan menghilang ke cakrawala. Inti daemon dan lapangan asura tidak pernah berarti baginya sejak awal. Tanpa sepengetahuan Raja Naga Laut, selama indera jiwanya menembus sekitar 5 km di bawah tanah, dia akan dapat menemukan inti daemon. Namun, pada kedalaman itu, gangguan ganda dari medan magnet bawah tanah dan magma membuat Raja Iblis yang kuat pun tidak mungkin menggunakan indera jiwanya sesuai keinginannya. Kecuali jika Raja Naga Laut bersedia turun dan mencarinya sendiri, tetapi dalam keadaan di mana indranya ditekan hingga ekstrim, ini juga bukanlah tugas yang mudah. Jadi, inti daemon melayang dengan tenang di magma yang menyala-nyala. Tidak jauh dari situ, Asura Field yang tidak memiliki pemilik memancarkan lingkaran cahaya berdarah, melindungi dirinya dari kerusakan magma. Belum lama ini, Li Qingxian berada di magma, terjebak dalam dilema. Dia mencoba yang terbaik untuk mengejar sinar inspirasi itu dalam pikirannya. Di tengah kobaran api, dia secara naluriah mengedarkan Sutra Phoenix Nirvana. Energi spiritual api yang diserapnya mengalir ke seluruh tubuhnya dan akhirnya berkumpul di inti daemon. Pada saat ini, kemampuan bawaan ke-10 yang tidak pernah bisa dia pahami tiba-tiba muncul di depan matanya. Itu sebenarnya dalam keadaan di mana dia benar-benar bisa memahami dan menggunakannya. Pikiran Li Qingxian bergetar, jadi inilah kemampuan bawaan burung Phoenix. Legenda mengatakan bahwa setiap kali umur burung Phoenix berakhir, ia akan melemparkan dirinya ke dalam api dan berubah menjadi abu, terlahir kembali dari nyala api. Dunia menyebutnya, Nirvana, melambangkan keabadian. Nama lengkap transformasi Phoenix adalah Sutra Phoenix Nirvana. Jadi, ketika dia pergi dan terus melarikan diri, dia meninggalkan inti daemon dan lapangan asura di dalam magma. Pada saat yang sama, dia menyimpan mutiara laut, hati iblis, jimat ilahi ciptaan agung, dan bahkan segel dewa air dan ratusan kantong harta karun di ladang asura. Di bawah kendalinya, inti daemon dan lapangan asura tenggelam ke kedalaman magma. Pada saat Li Qingshan berubah menjadi api dan terbakar menjadi abu, inti daemon bersinar dengan cahaya, lalu dengan cepat ditarik kembali. Baru sekarang ia mulai bersinar lagi, memancarkan lingkaran cahaya merah. Mereka mengumpulkan api yang berkobar dan perlahan mulai berputar. Inti daemon berputar semakin cepat, api merah secara bertahap menjadi lebih nyata, berubah menjadi telur Phoenix yang berapi-api. 712 Ketika apinya padam, ia diselimuti oleh awan gelap kematian, dan semuanya kembali menjadi kegelapan. Tiba-tiba, seberkas cahaya spiritual melintas, dan secerca kesadaran terbangun. Itu buram, dan dia tersihir. Segalanya sepertinya telah kembali ke masa yang sangat lampau, lebih lama dari bulan utara, lebih lama dari Li Qingshan, dan bahkan lebih lama dari Li Er. Saat itu, dia belum memiliki nama, dan dia berada di persimpangan antara kehidupan masa lalunya dan kehidupan ini. Di dalam rahim ibunya, ia meringkuk dengan tenang menunggu hari kelahirannya. Dia tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar terlahir kembali, atau apakah dia telah berpindah ke dunia lain. Hanya ketika dia merasakan cairan yang panas, hangat, dan penuh kehidupan di sekelilingnya barulah dia perlahan percaya bahwa dia masih hidup. Dia telah memenangkan taruhannya. Ternyata kesaktian Phoenix hanya bisa digunakan dalam nyala api yang berkobar-kobar. Itu tidak digunakan untuk menyerang, juga tidak digunakan untuk bertahan. Itu digunakan untuk kelahiran kembali, seperti di legenda. Api Phoenix, kelahiran kembali Nirwana. Ini mengingatkannya pada Suanyu. Dia memiliki kemampuan untuk bangkit dari kematian. Namun, kemampuan ini terdengar sangat kuat, tetapi bukan tanpa alasan Gu Yanying menganggapnya tidak berguna. Dan Nirwana Phoenix hanya bisa menerima evaluasi seperti itu. Jika dia menghadapi musuh yang tidak bisa dialawan, Diamond Core kemungkinan besar akan diambil. Bagaimana dia bisa terlahir kembali dengan tenang? Kecuali kekuatan musuh jauh lebih besar darinya, dia pasti tidak akan membiarkan Diamond Core dipisahkan dari tubuhnya. Akan sangat terlambat untuk berpisah jika mereka bertemu langsung, tapi jika mereka tidak bertemu langsung, tidak ada gunanya sama sekali. Kali ini, jika bukan karena kutukan Mo Yu dan noda tinta di tubuhnya, dia bisa saja menarik kembali auranya dan melarikan diri dengan tenang. Ini adalah situasi yang sangat istimewa, dan kemungkinan hal itu terjadi lagi sangat kecil. Tidak peduli apa, itu telah membantunya melarikan diri sekali, dan dia tidak bisa meminta lebih. Bagaimanapun juga, itu adalah kemampuan, kehidupan abadi, yang legendaris, dan dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa itu tidak sesederhana itu. Tapi yang paling ingin dia ketahui adalah kapan dia bisa keluar dari situasi ini. Dia ingin melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa membuka matanya. Dia ingin meregangkan tangan dan kakinya, tapi dia tidak bisa merasakannya. Tak berdaya, dia menemukan bahwa dia juga merupakan bola berisi cairan, dan dia berada di dalam telur oval, tetapi dia tidak yakin apakah ada putih telur dan kuning telur. Apa yang disebut dengan, semakin kamu membuat kekacauan, semakin buruk keadaanmu, mungkin mengacu pada situasi ini. Tapi setelah berjalan-jalan, dia menjadi sebutir telur, yang sungguh mengerikan. Mungkinkah ini, Bajingan, yang legendaris. Bajingan. Dia mengutup dalam hatinya. Meskipun dia tidak memiliki tangan untuk dikepalkan dan tidak ada gigi untuk digigit, dia tetap mengambil keputusan. Suatu hari, dia akan pergi ke Laut Tinta untuk membunuh seekor naga dan membiarkan naga tua itu menyaksikan kehebatannya. Dia akan menggantung naga di dinding sebagai hiasan. Masa depan cerah, tapi jalannya penuh liku-liku. Sekarang, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menetaskan telurnya. Karena dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya bisa menghabiskan waktu dengan membiarkan pikirannya mengembara. Tiba-tiba, dia teringat sebuah pepatah, dunia ini semrawut seperti ayam. Pangu lahir di dalamnya. Dia hidup selama puluhan ribu tahun. Ketika dunia diciptakan, yang jernih adalah langit, dan yin yang berlumpur adalah bumi. Sebelum dunia diciptakan, dunia kacau balau, seperti telur besar. Kekacauan adalah awal dari segala sesuatu, sumber dari segala kehidupan. Saat ini, dia telah kembali ke primal chaos dan mencari asal-usulnya. Dia seperti pohon yang mengjulang tinggi yang telah berubah menjadi benih, dan dia mengalami proses perkecambahan dan pertumbuhan sekali lagi. Namun, hal itu sama sekali bukan pengulangan belaka. Setelah mengalaminya sekali, pohon itu pasti akan tumbuh lebih tinggi dan lebat. Legenda mengatakan bahwa setelah burung Phoenix terlahir kembali, ia akan menjadi lebih cantik dan kuat. Li Qingshan sepertinya memahami sesuatu. Dia mulai mengedarkan sutra Phoenix Nirvana, dan menunggu hari dia menetas dalam bentuk telur. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di kedalaman lava, di dalam telur Phoenix yang berapi-api, Li Qingshan merasa bahwa dia bukan lagi bola cairan yang kacau. Tubuhnya berangsur-angsur terbentuk, tulang tipis, kulit lembut, darah mengalir, inci demi inci, bentuk embryo mulai terbentuk. Pikirannya juga menjadi semakin jernih, semakin jernih dari sebelumnya. Selama proses rekonstruksi tubuhnya, kesadaran ilahinya juga dimurnikan. Di bawah kendali pikirannya, setiap tulang dan setiap meridian di tubuh baru ini dipadatkan dengan struktur yang paling masuk akal dan sempurna. Memang masih sangat empuk, namun mengandung potensi yang luar biasa. Namun, ini bukanlah hal yang paling menyenangkan baginya. Berbagai konflik yang ada di tubuhnya sepanjang waktu bukan hanya roh penyu dan burung Phoenix. Penyu roh, iblis lembu, dan iblis harimau juga berada dalam hubungan penindasan dan penindasan. Sejak dia mencapai lapisan kelima dari iblis lembu, penindasan menjadi sangat sulit. Bahkan iblis sapi dan iblis harimau sebenarnya tidak berhubungan baik satu sama lain. Setan lembu itu kokoh seperti gunung, sedangkan setan harimau melolong seperti angin kencang. Bagaimana tidak terjadi konflik dan perlawanan di antara mereka? Hanya saja mereka tidak terlalu menonjol dalam konflik yang lebih besar. Setiap transformasi dari sembilan transformasi iblis dan ilahi adalah makhluk hidup yang sangat kuat, memiliki kemauan yang jelas dan mandiri. Setan lembu tidak akan mengubah tekadnya, sedangkan setan harimau menantang segalanya. Penyu roh tenggelam ke dalam jurang, sedangkan burung Phoenix membubung tinggi di langit. Semakin kuat mereka, semakin besar pula perbedaan dan konflik yang terjadi. Ketika hal itu memberinya kekuatan dan kemampuan yang melampaui daemon lain, hal itu juga menyebabkan perselisihan internal yang besar. Adapun hati iblis, mutiara lautan, dan jimat ilahi ciptaan agung yang mewakili jalur kultifasi berbeda, semuanya juga dipenuhi dengan konflik dan saling mengganggu. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Kecuali jika dia menghabiskan banyak waktu untuk mendamaikan mereka, semakin besar budidayanya, semakin besar pula gesekan internal yang terjadi. Seringkali, begitu dia mencapai titik itu dalam kultifasi, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendamaikan mereka. Dengan kata lain, dia seharusnya lebih kuat lagi. Dia jelas memiliki 100 persen kekuatannya, namun dia hanya bisa melepaskan 70 hingga 80 persen kekuatannya. 20 hingga 30 persen kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Jika dia memiliki ini di masa lalu, dia bisa membunuh Mo Yu dengan sangat mudah. Dalam pertarungan antar ahli, perbedaan kekuatan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Mustahil bagi Raja Naga Laut untuk memaksanya ke kondisi seperti itu, karena dia akan terbang lebih cepat, dan kecepatan dia memurnikan tinta di tubuhnya juga akan lebih cepat. Itu sudah cukup baginya untuk menghapus jejaknya dan menyembunyikan kehadirannya sebelum Raja Naga Laut menyusulnya, menghilang ke dalam hutan lebat di Provinsi Kabut. Belum terlambat untuk memperbaiki kandang setelah dombanya hilang. Begitu tubuh masa lalunya terbakar dalam api, tubuh yang terlahir kembali dari kekacauan masih sangat mudah, tapi ini juga akan menjadi kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa kehancuran, tidak akan ada pembangunan. Dia akan mempunyai kesempatan untuk menemukan kekuatannya yang hilang. Nirvana Burung Phoenix bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan untuk memalsukan kematiannya dan melarikan diri ketika dia sedang diburu. Sebaliknya, itu adalah kelahiran kembali yang lebih mulia. Li Qingxian mengabaikan pikirannya dan melupakan segalanya. Dia bersiap untuk hari di mana dia keluar dari cangkangnya. Mungkin karena pengaruh api bumi yang dikumpulkannya, letusan gunung berapi di atasnya menjadi sangat sering terjadi. Magma terus-menerus menyembur dan mengalir, dan abu vulkanik tidak pernah menyebar. Embryo Burung Phoenix dan lapangan Asura perlahan bergerak ke atas sebelum dia menyadarinya. Ledakan Seiring dengan ledakan yang menggemparkan bumi, gunung berapi tersebut kembali meletus. Batuan panas terik yang tak terhitung jumlahnya terbang ribuan kaki ke langit, melayang di udara dan jatuh ke kejauhan. Di antara mereka ada Embryo Burung Phoenix berbentuk oval, yang bersinar dengan cahaya merah redup. Saat magma di sekitarnya mengering dengan cepat, terlepas dari bentuknya, ia tidak lagi terlihat berbeda dari batuan biasa. 713 Telur batu itu melewati asap hitam yang mengembun dari abu vulkanik dan melesat ke langit. Lambat-laun melambat, dan akhirnya kehabisan momentum dan mulai jatuh, jatuh ke pelukan bumi. Dengan keras, ia menghantam tanah berwarna coklat ke abu-abuan, menciptakan lubang yang besar. Beberapa jam kemudian, gunung berapi itu meredah. Magma perlahan mendingin, dan abu vulkanik pun mengendap. Telur batu itu tergeletak dengan tenang di dalam lubang. Memukul, setetes air hujan mendarat di tanah. Suara mendesing. Hujan turun dari langit. Hujan menimbulkan kabut putih yang tertinggal di hutan belantara. Ketika hujan jatuh ke kawah gunung berapi, ia menguap menjadi asap. Pilar asap putih membubung dari gunung berapi seperti suar. Gunung berapi yang awalnya mewakili kehancuran yang mengerikan sebenarnya memiliki aura abadi yang aneh saat ini. Namun, udara menjadi semakin lembab dan pengap. Saat hujan semakin deras, lebih dari selusin sosok muncul di tanah. Mereka semua hanya mengenakan celana jeans, dan tubuh telanjang mereka kuat dan sehat. Kulit mereka yang kuning kecoklatan berwarna cerah, dan sulit membedakan apakah itu tato atau lukisan. Mereka dipenuhi aura buas. Provinsi kabut selalu dikenal sebagai negeri di selatan, jadi orang-orang yang tinggal di hutan di provinsi kabut jelas dikenal sebagai orang barbar. Semua orang barbar membawa keranjang di punggung mereka dan memegang tongkat panjang di tangan mereka. Ujung tiangnya adalah cakar logam. Sekilas mereka terlihat seperti sekelompok pemulung, namun kenyataannya pada dasarnya mereka sama. Namun, mereka bukanlah pemulung atau sampah, melainkan bebatuan yang meletus dari kawah gunung berapi. Para pemulung menyebar, masing-masing menjaga suatu tempat. Mereka membungkukan tubuh dan melebarkan mata saat mencari di tanah. Pertama, mereka akan menggunakan tongkat panjang untuk mengambil sesuatu, lalu mereka akan menggosokkannya di tangan mereka. Jika itu batu biasa, mereka akan langsung melemparkannya ke tanah. Jika berkilau atau berkilau, mereka akan menunjukkan ekspresi gembira dan melemparkannya ke keranjang di belakang mereka. Gugusan gunung berapi ini mungkin merupakan tempat kematian yang berbahaya, tetapi terdapat banyak biji berharga juga. Logam yang telah ditempa oleh api bumi adalah bahan untuk menempa senjata dewa. Bahkan ada baturo api dan kristal api yang tak ternilai harganya. Pada saat ini, seorang pemuda barbar menemukan benda aneh di kejauhan. Benda itu hanya seukuran telapak tangan, dan tidak berbobot di tangannya. Ada beberapa pola aneh di atasnya, seperti dibungkus dengan kain bermotif bunga. Yang paling aneh adalah benda itu tidak terbakar atau basah oleh air. Bahkan tidak ada setitikpun debu di atasnya. Bahkan orang barbar, yang tidak memiliki banyak pengetahuan, dapat merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, dan itu adalah lapangan Asura. Lapangan Asura tidak jauh dari telur Phoenix, dan juga terlontar. Namun, lapangan Asura sekarang bisa dianggap sebagai harta karun misterius. Kemegahan ilahinya tertahan, dan tidak ada energi spiritual yang keluar. Jangankan tubuh manusia, bahkan kultifator biasa pun mungkin tidak dapat melihat efeknya. Kemarilah, kemarilah, apa ini? Pemuda barbar itu berteriak keras. Meskipun nadanya aneh, bahasa yang dia gunakan tidak berbeda dengan bahasa Provinsi King. Meskipun dunia ini jauh lebih besar dari bumi, bahasa yang ada tidak sebanyak itu. Bahkan ras iblis pun menggunakan bahasa yang sama. Sekelompok orang barbar berkumpul dan mengutarakan pendapat mereka tentang lapangan Asura, tapi tak satupun dari mereka tahu apa itu. Seseorang menyarankan agar pemuda barbar itu membukanya dan melihatnya. Mungkin ada sesuatu yang baik yang tersembunyi di dalamnya. Pemuda barbar itu tidak mau melakukannya. Dia takut itu akan terkoyak, tapi dia tidak bisa menahan desakan orang-orang di sekitarnya. Dia menariknya sedikit, dan lapangan Asura secara alami tidak bergerak sama sekali. Penonton tertawa terbahak-bahak, menertawakannya karena bahkan tidak bisa membuka tas kain. Betapa tidak bergunanya. Kalian semua, tutup mulut. Pemuda barbar itu mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik. Namun, lapangan Asura masih tidak bergerak, dan tawa menjadi semakin intens. Biarkan aku yang melakukannya. Orang barbar terkuat merebut lapangan Asura. Wajahnya merah karena menahannya, tapi hasilnya sama saja. Pada akhirnya, beberapa orang barbar bekerja sama, tetapi mereka tidak dapat menggerakkannya sama sekali. Setelah memastikan bahwa itu bukan barang biasa, mereka mengembalikannya ke pemuda barbar itu. Semua orang iri dengan keberuntungannya, dan orang barbar tertua berkata, Nak, simpanlah dengan baik. Mungkin bisa ditukar dengan banyak barang bagus. Orang-orang barbar kembali mencari, dan mata mereka semakin melebar. Mereka berharap keluarga mereka sendiri bisa mendapatkan keberuntungan tersebut. Setelah beberapa saat, orang lain berteriak keras dan memanggil semua orang. Orang barbar itu menemukan batu aneh. Batu itu bahkan lebih besar dari kepala manusia, dan berbentuk bulat seperti telur. Bukankah ini hanya sebuah batu? Seorang barbar berkata dengan tidak senang. Keberuntungannya tidak terlalu bagus. Bukan saja dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, tapi dia juga mengumpulkan biji dalam jumlah paling sedikit. Bukan, ini telur. Saat aku mengambilnya tadi, ia bahkan bergerak sedikit. Kata orang barbar yang menemukan batu itu dengan pasti. Keduanya berdebat dan hampir bertengkar. Pada akhirnya, mereka meminta orang barbar tua itu untuk menilainya. Dia memeluk telur batu itu dan melihatnya sebentar. Menurut pengalamannya selama bertahun-tahun dalam memetik batu, ini hanyalah batu biasa yang terbentuk dari lahar. Kebetulan saja bentuknya seperti telur. Nak, jangan buang energimu. Buang saja. Kerumunan itu bubar. Orang barbar itu memandangi telur batu di tangannya. Dia masih merasa itu tampak seperti telur, atau setidaknya itu adalah telur sebelum berubah menjadi batu. Namun, karena orang barbar tua itu berkata bahwa itu tidak terlalu berharga, dia ragu-ragu sejenak dan melemparkannya ke dalam lubang batu. Jika dia membawa telur batu ini, dia tidak akan mampu membawa banyak biji. Setelah beberapa saat, tanah bergetar. Gunung berapi lain di dekatnya mulai meletus, dan semua orang barbar melarikan diri. Baru saja, orang barbar yang mengambil telur batu itu melewati lubang batu dan melihatnya. Dia berhenti dan mengambil telur batu itu, memeluknya. Orang-orang barbar mundur ke kaki gunung, dan yang muncul di hadapan mereka adalah lautan tanpa batas. Medannya naik dan turun seperti gelombang laut, sedangkan kelompok gunung berapi yang barbar adalah satu-satunya pulau di laut. Mereka sampai di garis pantai, dan terjun kembali ke air laut. Mereka seperti ikan yang kembali ke laut. Mereka bergerak melewati hutan dengan gesit, menyingkirkan dedaunan yang mengganggu dan berjalan menyusuri jalan kecil yang hampir tidak bisa dibedakan dan ditutupi tanaman hijau. Hanya ada sedikit jalan yang layak di provinsi kabut. Kebanyakan dari mereka adalah jalan kecil seperti ini. Sekalipun tumbuhan yang menghalangi jalan itu ditebang dengan senjata dan kapak, tumbuhan itu akan tumbuh kembali hanya dalam beberapa hari. Jika tidak ada yang menggunakan jalan setapak, jalan itu akan segera ditelan oleh tanaman hijau. Segera, sebuah benteng yang dikelilingi oleh kayu-kayu muncul di depan mereka. Semua orang menghela nafas lega. Hutan selalu mengandung berbagai bahaya, jadi desalah yang paling memberi mereka ketenangan pikiran. Telur batu dan ladang Asura tergeletak di dua keranjang bambu saat mereka memasuki desa orang barbar. Beberapa hari kemudian, sekelompok beberapa lusin orang tiba di depan desa. Mereka semua dilengkapi dengan senjata, dan pakaian mereka tidak berbeda dengan pakaian orang barbar biasa. Kepala mereka dibungkus kain hijau, dan mereka semua membawa kantong di bahu. Mereka semua memunculkan rasa kompetensi. Mereka menunggangi lebih dari selusin binatang pengangkut yang tidak menyerupai lembu atau kuda. Binatang buas yang kokoh dengan mudah membuat jalan melewati hutan. Khususnya, monster pengangkut di bagian paling depan adalah yang tertinggi dan terkuat. Pemimpin dari orang-orang ini duduk di atasnya. Dia tampaknya berusia empat puluhan atau lima puluhan. Wajahnya yang kasar sudah lapuk, dan rambutnya yang sudah mulai memutih di kepang menjadi kepang besar. Matanya bersinar terang, dan sepasang anting emas besar berkilau di telinganya sangat menarik perhatian. Buka, emasnya ada di sini. Anting emas, berteriak sekuat tenaga seperti sedang bernyanyi. Suaranya yang sangat tajam segera menyebar ke seluruh desa. Para pedagang Benteng Goldi ada di sini. Buka gerbangnya. Teriakan terdengar dari dalam desa, dan gerbang tiba-tiba terbuka. Saat para pedagang berbaris untuk menyambut mereka, mereka berjalan masuk dengan bangga. Orang-orang barbar yang pergi mengambil batu-batu itu menyiapkannya untuk dipilih oleh para pedagang. Para pedagang membawa segala macam barang untuk ditukar. Anting-anting emas sedang minum dengan kepala suku tua ketika seorang bawahan tiba-tiba masuk dan berkata kepadanya, Tuhan, pergi dan lihatlah. Kami telah menemukan barang yang menakjubkan. Oh, barang menakjubkan apa? Anting emas segera berdiri. Biji langka akan muncul di gunung berapi ini dari waktu ke waktu. Misinya kali ini adalah mengelilingi gunung berapi tersebut dan mengunjungi lebih dari selusin desa. Kemudian, dia akan mengangkut barang-barang yang dia tukarkan ke pasar bunga wangi dan menjualnya. Dia bisa mendapat untung sepuluh kali lipat. Namun, dia telah menjadi pedagang selama beberapa dekade, dan tidak banyak barang yang bisa disebut barang menakjubkan. Entahlah. Sepertinya itu ditenun dari kain, tapi tidak ada yang tahu pasti, mereka juga tidak tahu kegunaannya. Anting emas tercengang. Bawahannya berpengalaman dan berpengetahuan luas, tapi dia bahkan tidak tahu terbuat dari bahan apa. Dia menjadi semakin tertarik. Dia bergegas untuk melihatnya, dan matanya langsung berbinar. Meski dia tidak tahu kegunaannya, dia tahu dari bahannya bahwa itu bukan barang biasa. Mungkinkah itu senjata spiritual? Meskipun dia memiliki banyak kekuatan batin, dia tidak dapat melihat cahaya spiritual apapun. Namun, dia sudah bersiap. Seekor serangga kecil terbang keluar dari kantong di pinggangnya. Serangga itu terbang ke lapangan Asura, tapi tidak ada reaksi. Dia segera mengungkapkan ekspresi kecewa. Orang barbar muda itu dengan cepat tampil. Dia mengeluarkan pedang di pinggangnya dan menebas lapangan Asura beberapa kali. Tentu saja, lapangan Asura tetap tidak terluka. Pasti ada sesuatu yang bagus di dalamnya untuk dibungkus dengan kain bagus. Harganya sangat mahal. Anting emas ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia menghabiskan sebotol garam dan pedang untuk membeli barang menakjubkan yang tidak diketahui kegunaannya. Barang menakjubkan ini pastinya telah disempurnakan dengan cara yang spesial. Dia mungkin bisa menjualnya dengan harga tinggi di pasar bunga wangi. Sekalipun dia gagal, dengan lidah peraknya, dia tidak akan menderita kerugian. Orang barbar itu memeluk toples garam dan pedang dengan puas. Saat kelompok pedagang hendak pergi, seorang barbar bergegas keluar dan menghalangi jalan mereka. Dia mengangkat tinggi-tinggi telur batu di tangannya. Telur yang bagus. Telur yang bagus. Saya tidak ingin pedang. Saya hanya ingin garam. Dia telah membawa kembali telur batu ini dengan susah payah. Namun pada akhirnya, dia tidak bisa menjualnya. Bagaimana dia bisa puas ketika melihat anggota klannya dengan mudah mendapatkan sebotol garam? Anting-anting emas mengambil telur batu itu dan memeriksanya. Tidak ada tanda-tanda akan dipoles. Tampaknya terbentuk secara alami. Dia meletakkannya di dekat telinganya dan mendengarkan. Lalu, dia mengetuknya beberapa kali. Suaranya dalam dan tidak terasa hampa. Sekalipun itu benar-benar sebuah telur, itu adalah telur yang mati. Aku menemukan ini bersama dengan tas kainnya. Itu berasal dari gunung berapi, jadi pasti sesuatu yang bagus. Aku akan rugi jika tidak membelinya. 714. Pasar bunga wangi disebut pasar, namun dikelilingi oleh tembok hijau yang tingginya beberapa meter. Orang-orang berpindah-pindah di jalanan, dan bangunan-bangunan berjejer satu demi satu. Itu adalah kota yang cukup besar, hal yang jarang terjadi di Provinsi Kabut. Ia mengumpulkan banyak desa dan suku dalam jarak beberapa ratus kilometer untuk berdagang. Setelah rombongan pedagang yang dipimpin oleh anting emas memasuki kota, mereka seperti tetesan air yang menyatu ke dalam danau, menghilang dengan sangat cepat. Hanya sekitar selusin hari kemudian mereka muncul kembali. Anting emas masih menjadi yang terdepan. Dia telah berganti pakaian baru, dan rambut serta janggutnya telah disisir lagi. Dia sangat bersemangat. Hal ini jelas bukan hanya karena dia mendapatkan tidur malam yang nyenyak dan mandi air panas di kota, namun juga karena dia mendapat manfaat yang jauh lebih banyak dari perjalanan ini daripada yang dia perkirakan. Tas kain berbunga-bunga yang fungsinya tidak diketahui itu sebenarnya telah dijual dengan harga tinggi 100 tael emas selama lelang bulanan pasar bunga wangi. Saat ini, benda itu banyak diletakkan di dalam tas di sampingnya. Hingga kini, ia masih belum mengetahui kegunaan tas kain berbunga-bunga itu. Dia baru saja mengumumkan di pelelangan bahwa itu berisi harta kuno yang berharga, dan bahkan ahli paling kuat dengan pedang paling tajam pun tidak akan mampu merusaknya sedikitpun. Ketika dia memikirkan sampai di sana, dia tidak bisa menahan perasaan menyesal. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia pasti akan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Namun, tak satupun dari orang-orang yang ingin membeli tas itu adalah orang-orang yang mampu membuatnya tersinggung. Jika dia berada di Benteng Goldi, biarlah, tapi di pasar bunga wangi, dia takut akan menimbulkan masalah, atau kemungkinan besar akan ada masalah dalam perjalanan pulang. Kehilangan barang itu saja sudah dianggap beruntung, tapi dia mungkin bahkan Jika dia dengan santai membuang mayatnya ke dalam hutan, semua serigala, harimau, macan tutul, ular, serangga, tikus, dan semut dalam jarak beberapa kilometer akan tersedot oleh bau darah. Hanya dalam beberapa jam, tidak ada tulang yang tersisa. Setidaknya, dia bisa kembali dengan pikiran tenang sekarang. Meskipun dia membawa cukup banyak emas dan perak, dia bisa berurusan dengan semua orang yang menganggap emas dan perak penting. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapinya, dia masih memiliki nama Benteng Goldi. Dia pada dasarnya tidak akan berselisih dengan seseorang karena emas dan perak. Jelas ada banyak orang yang bahkan tidak menganggap penting Benteng Goldi, tetapi orang-orang ini tidak akan pernah menganggap emas dan perak penting. Anting-anting emas telah menjadi pedagang selama bertahun-tahun dan telah memikirkan masalah ini dengan sangat matang. Satu-satunya penyesalannya adalah telur batu itu belum terjual. Itu masih ada di tasnya. Memang benar, tidak semua bisnis bisa sukses. Di usianya, dia sudah terbiasa dengan kegagalan seperti ini. Itu tidak akan mempengaruhi suasana hatinya yang baik. Dia memanggil tim di belakangnya, anak-anak, jangan diam saja. Bernyanyilah untukku. Baiklah, Paman Bao. Semangat tim tinggi dan pria terpendek dan paling cakap bernyanyi sekuat tenaga, hei, 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 kami bertelanjang kaki setelah berjalan melewati pegunungan dan laut. Jika Anda bertemu gunung, Anda akan menginjaknya. Jika kamu bertemu air, kamu akan membasu kakimu yang berlumpur. Anda tidak akan melihat ke belakang bahkan jika Anda mencapai langit-langit. Hei, hei, hei. Lagu yang nyaring dipenuhi kegembiraan, dan seluruh tim mulai bernyanyi. Setelah menempuh jalur kuno selama bertahun-tahun, mereka tidak perlu khawatir akan bertemu dengan monster daemon yang kuat. Sebaliknya, lagu tersebut dapat membuat mereka khawatir dan menghalangi binatang buas. Meskipun provinsi kabut dikenal sebagai negeri Belantara, masyarakat umum yang tumbuh di hutan Belantara terkenal karena kemampuan mereka menyanyi dan menari. Mereka belum dididik dengan ajaran tata krama, sehingga tidak terikat dengan tata krama. Mereka lebih dekat dengan sifat riang dan alami dari orang-orang kuno yang menari di sekitar api unggun. Baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda, mereka semua bisa menyanyikan beberapa lagu. Dari sudut pandang tertentu, inilah peradaban dan warisan mereka. Namun, suasana ceria ini terhenti pada malam hari keempat. Begitu mereka melintasi aliran pegunungan, vegetasi di sekitarnya semakin lebat. Pohon-pohon mengjulang tinggi yang tumbuh entah sudah berapa ribu tahun mendengarkan nyanyian mereka dalam diam. Tiba-tiba, anting-anting emas merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hutan itu agak sepi. Hewan pengangkut yang jinak di bawahnya menggelengkan kepalanya dengan gelisah. Dia melambaikan tangannya, ingin menghentikan nyanyiannya dan mendengarkan baik-baik. Desir. Sebuah batu menembus tenggorokan pemuda yang paling keras, menghentikan nyanyiannya terlebih dahulu. Itu musuh yang kuat. Anting emas segera membuat keputusan. Dengan ilmu bela diri dan kewaspadaannya, ia sebenarnya gagal melihat dari pohon mana batu itu berasal. Dengan desir, dia menghunus pedangnya dan berseru sekuat tenaga. Emas ada di sini. Ini adalah cara para pedagang dari Benteng Goldi untuk menunjukkan identitas mereka. Tidak ada seorang pun dalam jarak beberapa ratus kilometer yang tidak mengetahuinya. Namun, suara nyaring itu sepertinya kehilangan sifat penetrasi aslinya. Pembunuhan besar-besaran menyebar bersama kabut malam, mendekati kelompok pedagang selangkah demi selangkah. Semua hewan pengangkut meringkik ketakutan. Entah mereka tidak tahu, atau mereka tidak peduli. Kami dari Benteng Goldi, kamu berasal dari gua atau desa mana. Keluarlah dan bicaralah dengan kami. Jika kamu ingin uang atau barang, kita bisa bernegosiasi. Sepasang mata hijau biok bersinar di hutan yang gelap. Dedaunan berdesir, dan sosok-sosok muncul satu demi satu. Wajah anting emas langsung berubah. Dia berseru, suku pemakan tulang. Sosok-sosok itu hanya tampak separuh manusia, sedangkan separuh lainnya tampak seperti binatang. Mereka berbadan tegap dan berbulu. Lengan mereka panjang dan terkulai, dan jari-jari mereka semuanya berupa cakar yang tajam. Sepasang gigi tajam menonjol dari bibir mereka. Bahkan ketika mereka membungku, mereka masih lebih tinggi dari orang biasa. Monster paling kuat menjulurkan lidah merahnya dan mengjilat hidungnya. Ia berkata dengan suara serak dan tidak menyenangkan, saya ingin orang. Dengan itu, ia menerjang dengan hembusan angin kencang. Anting-anting emas mengayunkan pedangnya dan mendarat di bahunya, tapi rasanya seperti dia telah mengenai kulit badak yang sangat keras. Itu hanya meninggalkan goresan, dan dia didorong ke tanah dengan kejam. Bahkan dia pun seperti itu, jadi bawahannya malah lebih terpuruk. Mereka semua ditundukkan dalam satu bentrokan. Mereka tampaknya tidak memiliki niat membunuh, tetapi ketika anting-anting emas memikirkan rumor mengenai suku pemakan tulang, hatinya tenggelam. Namun, ini bukan lagi situasi yang bisa dihadapi oleh seniman bela diri seperti dia. Bahkan, Dukun, sejati belum tentu bisa melarikan diri hidup-hidup, karena monster-monster ini adalah Dukun. Binatang-binatang pengangkut langsung dibunuh, menghasilkan ratapan yang menyedihkan. Jatuhan ke semak-semak, tapi mereka gagal mengalihkan pandangan sekilas dari monster-monster ini. Yang mereka inginkan adalah manusia. Suku pemakan tulang menghususkan diri dalam berburu jenis mereka sendiri dan memakan manusia, bukan untuk mengisi perut mereka, tetapi untuk memperkuat diri melalui seni Dukun. Semakin banyak orang yang mereka makan, mereka akan menjadi semakin kuat, dan penampilan serta temperamen mereka akan menjadi semakin menyimpang dan kejam. Namun, di hutan di mana yang kuat dihormati, tidak ada yang mementingkan penampilan dan moralitas daripada kekuatan. Orang barbar biasa berdaya melawan suku Dukun seperti itu. Rombongan pedagang itu terdesak ke pinggir jalan, berbaris berjajar. Baru saja, monster yang mengatakan, aku ingin orang, mulai memilih. Dia mengambil salah satu anting emas dan merobek seluruh telinganya, melemparkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Dagingnya terlalu keras. Setelah memilih beberapa saat, akhirnya dia memilih yang termuda. Dia meraihnya dan menggigit lehernya, menghisapnya dengan keras. Hanya ketika dia sudah cukup menghisap barulah dia mulai mengunyah. Monster lain juga memilih targetnya, menerjang untuk makan. Sesaat yang terdengar hanya suara mengunyah di dalam hutan. Berbeda dengan penampilan mereka yang kasar dan kejam, mereka makan dengan sangat teliti. Tidak ada daging atau darah yang terbuang sia-sia. Sebelum setiap tetesan darah menyentuh tanah, mereka akan menyedotnya hingga bersih. Bahkan tulangnya dikunyah dan ditelan dengan paksa. Anting-anting emas, yang dianggap terlalu tangguh, berhasil menghindari perjamuan putaran pertama karena keberuntungan. Saat dia menatap pemandangan yang mengerikan ini, tubuhnya menegang, tidak bisa bergerak. Ada kilatan cahaya dari sudut matanya, dan dia melihat lingkaran cahaya merah menyala di semak-semak. Telur batu yang telah ditentukan sebagai batu biasa saat ini bersinar sedikit seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari cangkangnya. 715. Telur batu yang berguling ke semak-semak dengan emas bersinar dengan lingkaran cahaya merah, cerah dan redup seperti bernapas. Para dukun pemakan tulang juga memperhatikan hal ini. Pemimpin dukun terkuat baru saja menghabisi jari terakhir pemuda menyedihkan itu. Tubuh kokohnya semakin membengkak. Dia mengjilat darah di wajahnya saat dia berjalan mendekat. Sepasang mata tiba-tiba terbuka di dalam telur batu, seperti batu rubi. Setelah tertidur lama, kesadaran Li Qingxian perlahan kembali. Dia mengedipkan matanya dan merasakan keberadaan anggota tubuhnya, tapi mereka terjebak oleh cangkang keras. Dia meregangkan tubuhnya, ingin keluar dari cangkangnya. Pemimpin dukun mengambil telur batu itu dan merasakan telur itu mendidih panas, gemetar lembut. Dia berbalik dan bertanya pada anting-anting emas dengan suara serak, apa ini? Anting-anting emas menggelengkan kepalanya dengan kaku. Pemimpin dukun itu meremas dengan kuat, tapi telur batu itu tidak bergeming sama sekali. Itu berkedip pelan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, hem. Dengan kekuatannya, ia bahkan bisa menghancurkan baja, apalagi batu. Dia melihat sebuah batu besar di pinggir jalan di kejauhan, jadi dia pergi dan dengan santai menggali lubang di dalamnya. Dia meletakkan telur batu itu di sana dan menghancurkannya dengan tinjunya. Ledakan, batunya hancur berkeping-keping, tapi telur batunya tetap tidak terluka. Retakan, namun, retakan muncul di permukaan telur batu itu, bersinar dengan cahaya merah. Retakan itu menyebar dan menutupi seluruh permukaan tak lama kemudian. Gemuruh, cangkang batu tebal itu akhirnya terlepas. Embryo burung Phoenix berwarna merah seperti matahari terbenam. Permukaannya ditutupi pola-pola indah yang tampak seperti nyala api. Bahkan karya seni terindah di dunia pun tidak dapat menandinginya. Anting emas membelalakkan matanya, dia tidak pernah mengira telur batu yang dia tukarkan dengan sebotol garam sebenarnya menyembunyikan sesuatu seperti ini. Jika dia telah membuka cangkangnya sejak lama dan memperlihatkan penampakan ini, mungkin nilainya bahkan lebih tinggi daripada atas bermotif. Dia tersenyum dengan sikap mencela diri sendiri. Sudah sampai pada titik ini, siapa yang peduli apakah itu berharga atau tidak. Para dukun pemakan tulang terkejut. Mereka segera membersihkan makanan di tangan mereka dan berkumpul. Mereka mempelajari embryo burung Phoenix, tetapi mereka tidak dapat Lee Kingshan melihat wajah-wajah ganas itu melalui cangkangnya. Mau tak mau dia merasa agak bingung. Bukankah aku berada di gunung berapi? Kenapa saya di sini? Jangan bilang gunung berapi itu meletus dan menghanyutkanku. Oh tidak, itu adalah lapangan Asura. Semua barang-barangku ada di sana. Dukun pemimpin mengjilat tarinya, keserakahan memenuhi matanya, suku pemakan tulang melahap manusia untuk memperkuat diri mereka sendiri, sehingga mereka sangat peka terhadap kekuatan hidup. Kekuatan hidup di dalam telur pada dasarnya lebih besar dari seribu atau bahkan sepuluh ribu orang. Jika dia memakannya, dia mungkin bisa langsung menjadi kepala suku ketika dia kembali ke sukunya. Dukun pemakan tulang lainnya jelas merasakannya juga. Keserakahan di mata mereka juga sama. Seorang dukun kecil kurus tidak mampu menahan godaan, mengulurkan tangannya untuk mencoba menyentuh telur itu. Dia dikirim terbang oleh pemimpin dukun dengan tamparan, mendarat di tanah. Nasibnya tidak diketahui. Para dukun segera berhenti bertingkah, tetapi mata mereka tetap terpaku pada embryo burung Phoenix. Lee Kingshan bisa dengan jelas melihat mata serakah di depannya. Dia mengepalkan tangan dan kakinya, tetapi dia merasa tubuhnya sangat lembut dan lemah. Monster dan masih utuh, namun semua monster aura telah habis dan tidak dapat digunakan. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi bawaannya. Apa yang disebut, kelahiran kembali Nirwana, jelas bukan tentang menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Sebaliknya, hal itu membutuhkan proses pertumbuhan dan kedewasaan. Dia juga ingin memanfaatkan proses ini untuk menyesuaikan berbagai kekuatan di tubuhnya. Saat ini, dia berada dalam kondisi terlemahnya. Setelah melalui banyak kesulitan, aku berhasil lolos dari kejaran Raja Naga Laut. Kalau aku mati karena sampah-sampah ini, itu hanya lelucon. Lee Kingshan bisa mengetahui kekuatan dukun pemakan tulang ini hanya dengan sekali pandang. Sebagai manusia, mereka tidak dapat mencapai lapisan ke-6, dan sebagai daemon, mereka tidak dapat memadatkan inti daemon. Meski tubuh mereka kuat, mereka paling banyak berada di level mayat pelat besi. Tapi saat ini, dia bahkan tidak bisa menghadapi zombie biasa, apalagi mayat Iron Plate. Dia merasakan cairan merah dan panas mengalir ke seluruh tubuhnya, yang membuatnya mengerucutkan bibir dan tersenyum. Embryo burung Phoenix tiba-tiba bersinar terang. Pola nyala api di permukaannya menari-nari seperti nyala api sungguhan. Para dukun pemakan tulang tiba-tiba merasakan bahaya. Saat mereka perlahan-lahan melepaskan diri dari batasan manusia, indera mereka menjadi lebih tajam, namun keserakahan manusia membuat mereka ragu. Mereka enggan untuk pergi. Ledakan. Embryo burung Phoenix pecah dengan keras, dan nyala api merah yang ganas melonjak dengan hebat, menelan para dukun pemakan tulang dan membuat mereka menjadi abu di tengah lolongan mereka. Cairan dalam embryo burung Phoenix adalah produk nyata yang dipadatkan Li Qingxian dari api bumi, jadi kekuatan yang dikandungnya tidak perlu dikatakan lagi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh beberapa dukun dengan tubuh mereka. Ketika semua dukun berkumpul di sekitar embryo burung Phoenix, anting-anting emas bergerak tanpa suara. Para dukun pemakan tulang tidak percaya dia punya hak untuk melarikan diri, jadi mereka tidak menahannya. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya merah. Dia bereaksi dengan cepat, menendang dengan kakinya dan menerjang kekejauhan. Dia merasakan gelombang panas menyerbu dari belakang, dan dia menabrak pohon dengan kejam. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Dia segera menggigit ujung lidahnya dan dengan paksa membangunkan dirinya. Dia merasakan punggungnya terbakar kesakitan. Itu semua berkat lingkaran dukun yang menghalangi sebagian besar kekuatan ledakan, sehingga dia bisa bertahan hidup. Anting-anting emas hendak lepas ketika dia menoleh ke belakang dan melihat dukun muda yang dikirim terbang tadi dikaku dan tidak bisa bergerak. Ini bukanlah tindakan pengecut. Dia telah menghadapi begitu banyak bahaya yang mengancam nyawa dalam hidupnya sehingga dia masih bisa tersenyum meskipun sebilah pisau ditancapkan di lehernya. Namun, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Dikatakan bahwa banyak hewan akan kehilangan kekuatan untuk melawan ketika menghadapi musuh alaminya. Tidak peduli betapa kejamnya seekor anjing, ia akan tetap gemetar dengan ekor di antara kedua kakinya di hadapan penjagal anjing. Dukun pemakan tulang ini adalah musuh alami manusia, penjagal sejati manusia. Mereka hanya kecil dibandingkan dengan jenis mereka sendiri. Membunuhnya masih semudah mengangkat tangan. Huh, aku sudah membunuh hewan-hewan ini. Bisa dibilang aku sudah membalas dendam. Sebotol garam tidak sia-sia. Namun, dukun itu bahkan tidak melirik anting-anting emas itu. Makanan yang bisa dia makan kapan saja tidak menarik perhatiannya. Dia fokus pada pusat ledakan, melengkungkan tubuhnya dan mengeluarkan geraman yang mengancam. Siapa yang bisa selamat dari ledakan dahsyat seperti itu? Anting-anting emas mau tidak mau mengikuti pandangan dukun itu. Pepohonan dan rumputan di sekitarnya yang telah terbakar berkedip-kedip dengan api, namun pusat ledakannya tampak agak suram. Semua tumbuhan yang mudah terbakar telah langsung menjadi abu. Samar-samar, dia melihat sosok yang sangat kecil. Jangan bilang monster benar-benar muncul dari telur. He he, itu juga berhasil. Aku akan membunuh semua pemakan manusia ini. Bahkan jika aku dibunuh oleh monster, itu lebih baik daripada mati di tangan mereka. Hah, itu. Anting-anting emas menyipitkan matanya kabut tidak pernah kekurangan legenda misterius dan aneh, tapi semua yang dialami malam ini bahkan lebih aneh dari legenda tersebut. Yang muncul dari telur itu bukanlah monster, melainkan bayi. Dia tampak seperti baru saja dilahirkan. Tingginya hanya sekitar satu kaki, dan kulitnya putih dan kemerahan, seperti diukir dari batu giyok. Dia tampak sangat muda, tapi mata merahnya bersinar dengan cahaya yang menggetarkan jiwa. Sebenarnya ada satu lagi, sungguh merepotkan. Li King San bergumam. Dia mendapati suaranya hampir seperti gumaman bayi. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa menjadi lawan dukun pemakan tulang. Bahayanya belum teratasi. Namun, berapa banyak bahaya yang telah ia lalui dan berapa banyak musuh kuat yang ia hadapi. Dia tidak terlalu peduli dengan lawan seperti itu. Di bawah geraman mengancam dari dukun pemakan tulang, dia melirik dengan mata merahnya dengan acuh-ta'acuh. Semua rambut dukun pemakan tulang berdiri tegak. Dia melompat mundur, berjalan dengan empat kaki. Dia takut melakukan kontak mata dengan mata merah itu, tapi dia menolak untuk pergi begitu saja. Aura kehidupan yang berat menariknya masuk. Li Qingshan berjalan menuju dukun pemakan tulang. Langkahnya sangat kecil, namun dia berjalan dengan tenang dan tenang, tanpa rasa takut atau ragu sedikitpun. Dia melewati api di rerumputan, dan api menyelimuti dirinya, melingkari dirinya dengan patuh. Dukun pemakan tulang terhuyung mundur. Saat Li Qingshan maju, kumpulan api melonjak, tiba-tiba berubah menjadi sepasang sayap api dan menerjang ke arah dukun pemakan tulang. Nyala api bersiul dan bersiul seperti burung finiks yang melebarkan sayapnya. Sebenarnya ini hanya gertakan saja. Api biasa tidak mampu menimbulkan banyak kerusakan pada dukun pemakan tulang dengan tubuh tangguh. Dukun pemakan tulang meraung dan melarikan diri dengan tergesa-gesa, menghilang ke dalam hutan dalam sekejap mata. Jangan bilang kalau bayi ini adalah pemakan api. Konon pelahap api lahir dari api, tapi saya belum pernah mendengar mereka berubah menjadi telur. Dan, konon sebagian besar pemakan api tinggal di selatan. Siapa peduli, jika si pemakan api mengejar dukun itu, aku akan segera kabur. Saya tidak berpikir saya akan berhasil keluar hidup-hidup kali ini. Itu sulit dipercaya. Setelah selamat dari situasi putus asa, anting-anting emas berpikir dengan gembira, tetapi dia melihat bahwa pelahap api tidak mengejar dukun pemakan tulang yang melarikan diri. Sebaliknya, dia menatapnya dan bertanya dengan suara lembut, siapa namamu? Anting emas hampir mati rasa lagi. Dia ingin bertindak seolah-olah dia tidak mendengar dan melihat apapun. Dukun pemakan tulang yang melarikan diri melalui hutan melihat bagaimana Li Qing Shan tidak mengejarnya, jadi dia berhenti dengan ragu-ragu. Tiba-tiba, dia mendengar jeritan putus asa yang melengking, dan dia segera lari kekejauhan bahkan tanpa menoleh ke belakang. Jelas sekali, si pemakan api sudah mulai makan. Dia tidak ingin menjadi makanan, jadi lebih baik dia melaporkan semuanya ke sini kepada kepala suku. Anting-anting emas menjerit, menepis api di tangannya dengan putus asa. Li Qing Shan melompat ketakutan. Dia berpikir, itu baru saja terbakar. Apakah Anda benar-benar harus menangis seperti babi yang disembelih? Dengan sedikit provokasi, ia meletus seperti balon yang tertusuk jarum. Berhentilah melolong. Aku bertanya padamu, kata Li Qing Shan. Suaranya buram dan lembut, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Anting-anting emas. Ini adalah sikap yang hanya bisa dikembangkan setelah mengalami pembantaian dan menggenggam hidup dan mati. Anting-anting emas menemukan bahwa tangannya hanya menjadi merah cerah karena panas. Dia tidak lagi berani meremehkan Li Qing Shan. Dia bersujud di tanah dan gemetar. Aku-aku Goldia, Bao. Itu nama yang bagus. Li Qing Shan memuji tanpa ketulusan apapun. Dia bertanya, apakah kamu ingin hidup atau mati? Keinginan Goldia, Bao untuk hidup tiba-tiba meletus. Dia mengangkat kepalanya. Saya jelas ingin hidup. Li Qing Shan tersenyum. Sangat bagus. Aku benci orang yang paling tidak ingin hidup. 716. Nada senioritas Li Qing Shan membuat Goldia, Bao semakin merendahkan dirinya. Saya pasti tidak akan menjadi orang yang dibenci Tuhan. Dihadapkan pada keberadaan yang bahkan bisa membunuh Dukun dengan begitu mudah. Dia tidak berani membangkang sama sekali. Itu bagus. Angkat kepalamu. Goldia, Bao mengangkat kepalanya dengan tergesa-gesa, hanya untuk melihat Li Qing Shan memegang sepotong kulit telur di tangan kecilnya yang lembut. Cari semua bagian ini sekarang juga. Ya. Li Qing Shan hanya menunggu di tempatnya dan menguap. Setelah beberapa saat, dia sebenarnya merasa agak lelah dan mengantuk. Dia dengan santai melemparkan kulit telur ke dalam mulutnya dan mengunyahnya beberapa kali dengan beberapa gigi susunya sebelum menelannya. Aliran hangat menyebar, membangkitkan pikirannya. Dia mengusap kepalanya, dan selapis rambut halus tumbuh di atasnya. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Penampilannya yang naif dan imut membuat seluruh tubuh Goldia abau menggigil. Dia mengabaikan lukanya dan mulai mencari di hutan dengan tergesa-gesa. Awalnya, cairan spiritual dalam telur burung Phoenix adalah untuk diminum Li Qing Shan sehingga dia dapat memulihkan sejumlah kekuatan untuk memecahkan cangkang telur. Setelah itu, dia akan memakan kulit telurnya, dan pada dasarnya dia bisa bergerak dengan bebas. Saat ini. Namun, dia dikelilingi oleh para dukun pemakan tulang ini, jadi dia terpaksa menggunakan metode paling kejam untuk meledakkan telur burung Phoenix. Cangkang telurnya pecah dan berserakan di hutan. Namun, dia tidak merasa kasihan. Selama dia selamat dari bahaya saat ini, memulihkan kekuatannya hanyalah masalah waktu. Langit sudah gelap gulita, hutan hujan lembab, sehingga vegetasi yang terbakar segera padam, berubah menjadi asap putih yang menyatu dengan kabut malam. Bau darah yang menyengat dan bau terbakar yang menyengat saling terkait, perlahan meresap ke udara. Oh ya, ada juga aroma hewan pengangkut mati yang dimasak oleh api liar. Li Qingshan mengerutkan hidungnya. Dia tidak memiliki banyak pengalaman tinggal di hutan hujan, tetapi dia tahu bahwa banyak binatang buas sudah mulai berburu pada jam-jam seperti ini. Baunya berkelap-kelip seperti suar di kegelapan. Alasan kenapa dia tidak segera mendekatinya mungkin karena aura yang ditinggalkan orang asing tadi masih berfungsi sebagai pencegah. Begitu baunya berangsur-angsur menyebar, bahayanya akan semakin besar. Sekarang tidak ada api yang bisa dipinjam, jika binatang buas muncul, dia benar-benar tidak akan bisa menandinginya. Dan jika satu telinga itu mengetahui kelemahannya, itu akan cukup baik baginya untuk melarikan diri. Kemungkinan besar dia juga akan segera membunuhnya. Monster-monster itu mungkin kembali, jadi mereka harus pergi secepat mungkin. Lebih cepat lebih baik. Untungnya, setelah apinya padam, cahaya yang dipancarkan cangkang telur sangat mencolok. Berkat lebatnya hutan, sebagian besar cangkang telur tidak terbang jauh dan terpaku di pohon yang menghalangi jalan. Goldia, Bao, yang oleh Li Qingshan disebut, satu telinga, cukup gesit. Tak lama kemudian, dia telah mengumpulkan lima atau enam cangkang telur. Li Qingshan melemparkan semuanya ke dalam mulutnya. Tubuhnya tumbuh sedikit, rambutnya menjadi lebih tebal, dan bahkan beberapa gigi susu pun tumbuh. Setelah menunggu waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, hampir seluruh cangkang telur terkumpul. Li Qingshan juga telah tumbuh dari bayi baru lahir hingga berusia satu tahun. Goldia, Bao diam-diam kagum. Dia berpikir, cangkang telur ini sebenarnya adalah benda spiritual yang langka. Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan jika aku memakannya secara diam-diam. Itulah yang dia pikirkan, tapi dia tidak berani melakukannya. Bahkan jika dia tidak menemukannya, pengobatan spiritual orang lain bisa menjadi racunnya sendiri. Saat ini, dia menemukan cangkang telur lain seukuran kelingking di tanah. Tepat ketika dia hendak mengambilnya, seekor kelabang besar menerjang dan memakannya. Goldia, Bao menarik tangannya kembali dengan tergesa-gesa. Hal yang paling menakutkan di hutan hujan bukanlah harimau atau macan tutul, melainkan serangga yang tidak mencolok ini. Jika dia digigit, nyawanya akan benar-benar dalam bahaya. Dia tidak mengira bayi aneh yang tampak seperti pemakan api itu juga tidak akan menyelamatkan nyawanya. Cangkang telur berkedip-kedip dengan cahaya di tubuh kelabang. Kelabang tiba-tiba membengkak, tumbuh dengan cepat dan berubah dari seukuran telapak tangan menjadi seukuran lengan dalam beberapa saat. Ia berputar dan berguling-guling di tanah, menjadi sangat ganas. Tiba-tiba, terjadi retakan, dan tubuhnya pecah menjadi belasan bagian. Itu berhenti bergerak. Goldia, Bao menarik nafas dalam-dalam. Untungnya, dia tidak serakah. Suara bayi aneh itu terdengar dari belakangnya. Apa yang kamu lakukan? Berhenti membuang-buang waktu. Ya, Goldia, Bao melanjutkan pencariannya dengan tergesa-gesa. Begitu dia pergi, tanah bergemerisik. Entah berapa banyak serangga yang merayap melahap tubuh kelabang. Binatang buas dengan tingkat kecerdasan tertentu masih berhati-hati dan penakut, tetapi serangga yang bergerak berdasarkan naluri tidak mempedulikan hal itu. Mereka secara naluriah tertarik oleh aura kehidupan yang murni. Mereka tidak dapat menahan kekuatan ini dan mati, dan mayat mereka menarik lebih banyak serangga. Setelah diencerkan dengan bangkai serangga, beberapa serangga akhirnya selamat. Tubuh mereka membengkak dengan cepat sebelum melahap serangga lain yang masih hidup. Situasi seperti ini terjadi di setiap tempat yang terdapat pecahan cangkang telur. Mereka dengan panik melahap satu sama lain, membentuk banyak bola serangga. Jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah membayangkan ada begitu banyak serangga yang tersembunyi di hutan ini. Beberapa serangga tertarik dengan bangkai binatang pengangkut di jalan dan mengalir seperti air. Di kedalaman hutan, aura binatang buas yang perlahan mendekat tidak bisa lepas dari indera Li Qingshan. Itu saja. Pergi dan bawa keranjangnya. Li Qingshan menelan kulit telur lagi. Meski ia masih tampak seperti bayi berusia satu tahun, kekuatan fisiknya pada dasarnya telah pulih ke level pria dewasa. Goldia, Bao menghela nafas lega. Jika dia harus bersaing dengan serangga ini, sepuluh nyawa saja tidak akan cukup. Mengambil keranjang, Li Qingshan melompat dengan lembut dan masuk ke dalamnya. Ayo pergi dari sini dulu dan cari tempat yang tenang. Meskipun dia telah memulihkan sebagian kekuatannya, di mana binatang buas biasa tidak dapat lagi menyakitinya, karena dia dapat menggunakan tenaga kerja gratis, ada baiknya untuk menyimpan sebagian dari kekuatannya. Goldia, Bao sangat senang melakukannya. Dia sudah lama ingin meninggalkan tempat ini. Ketika dia memikirkan aliran gunung yang baru saja dia lewati, dia mengambil keranjang dan menelusuri kembali langkahnya, meninggalkan tanah kematian ini bahkan tanpa menoleh ke belakang. Seluruh kelompok pedagang telah musnah kali ini. Dia benar-benar sangat beruntung bisa melarikan diri pada akhirnya, tapi apakah hidupnya benar-benar aman? Jika dia secara tidak sengaja membuat marah bayi aneh di belakangnya, dia mungkin akan dibakar hidup-hidup. Dibandingkan dikuliti hidup-hidup oleh Dukun, sangat sulit untuk mengatakan mana yang lebih nyaman. Aliran gunung jatuh dari tebing dan berubah menjadi aliran sungai, mengalir deras di atas bebatuan. Goldia, Bao berhenti. Li Qingshan bertanya, mengapa kamu berhenti? Goldia, Bao berkata, bau darah di tubuhku terlalu menyengat. Aku mungkin menarik perhatian binatang buas, jadi aku perlu mandi. Baiklah, kata Li Qingshan. Dia kebetulan memiliki beberapa hal yang ingin dia klarifikasi sehingga dia dapat memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Goldia, Bao dengan hati-hati meletakkan keranjang dan menggunakan air sungai untuk membersihkan lukanya. Lukanya terbakar. Dia pergi terlalu terburu-buru, jadi dia bahkan melemparkan pil penyembuh ke dalam ranselnya. Kemarilah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Silakan bertanya, Tuan. Saya awalnya berkultivasi dengan baik di gunung berapi, jadi mengapa saya ada di sini? Katakan, apakah ini rencanamu? Li Qingshan memelototinya. Dia tidak tampak menakutkan sama sekali, tapi kebenciannya tidak palsu. Tuan, bagaimana saya bisa memiliki kemampuan itu? Goldia, Bao menjelaskan dengan tergesa-gesa, memberitahunya bagaimana dia mendapatkan telur batu itu. Li Qingshan tenggelam dalam pikirannya. Dia jelas tahu bahwa mustahil bagi orang biasa untuk memancingnya keluar dari gunung magma. Dia hanya mengatakan itu untuk menakutinya agar dia lebih patuh. Tampaknya, situasinya hampir sama dengan dugaannya. Dia benar-benar telah diludahkan oleh gunung berapi. Lapangan Asura seharusnya sama. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Apakah kamu melihat sesuatu? Apa itu? Goldia, Bao berpikir, oh tidak. Apakah itu tas bermotif? Li Qingshan menggambarkan ukuran lapangan Asura. Melihat tatapan Goldia, Bao melayang, wajahnya berubah. Dia berseru dengan tegas, di mana sekarang? Saya menjualnya. Tidak dapat menepisnya, Goldia, Bao hanya bisa mengakuinya. Kepada siapa kamu menjualnya? Ah sepertinya seseorang dari gua air hitam. Sepertinya. Ya, itu pasti seseorang dari gua air hitam. Li Qingshan mengangguk. Tidak apa-apa asalkan dia tahu keberadaannya. Ladang Asura adalah harta karun misteriusnya yang paling penting. Pada dasarnya semua barang miliknya ada di sana, jadi dia harus mendapatkannya kembali. Selama dia menemukan lapangan Asura, dia bisa segera mempersenjatai diri. Dia bisa menyerap hati iblis, mutiara laut, dan jimat ilahi ciptaan agung kembali ke dalam tubuhnya, dan kekuatannya akan meningkat secara drastis. Dia bahkan bisa mengendalikan penjelajah malam, Asura, dan bahkan hantu yang menghantui. Dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan mudah, dan dia bahkan harus bertanya kepada Raja Pohon beringin bagian mana dari provinsi kabut dan memastikan jalan kembali ke provinsi hijau. Begitu dia kehilangan lapangan Asura, semua ini akan menjadi sebuah fata morgana. Namun, dia tidak terlalu khawatir, karena lapangan Asura adalah harta karun misterius. Kecemerlangannya tersembunyi, sehingga orang biasa tidak akan pernah bisa melihat fungsinya. Bahkan jika mereka tahu itu luar biasa, mereka akan berjuang untuk memperbaikinya. Bahkan para penggarap kesengsaraan surgawi kedua akan berjuang untuk mencapai hal itu. Di masa lalu, Moyu telah menghabiskan beberapa hari untuk memperbaikinya, tetapi pada akhirnya dia tetap gagal. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghindari kekhawatiran Si Bao, lapangan Asura saat itu hanyalah arena naga. Itu sama sekali tidak bisa dianggap sebagai harta karun misterius. Selama seseorang menyadari nilai dari lapangan Asura, mereka akan menyimpannya dengan hati-hati, terlepas dari apakah mereka dapat memperbaikinya atau tidak. Selama mereka memastikan lokasi lapangan Asura, mereka akan bisa menemukan cara untuk mengambilnya kembali. Li Qing San tidak berkata apa-apa. Goldia, Bao merasakan tekanan tak kasat mata membebani dadanya, menjadi semakin berat mencekiknya. Tiba-tiba, Li Qing San mengulurkan tangannya dan meraih dahi Goldia, Bao dengan tangan kecilnya yang lembut. Tindakan ini membuatnya takut. Dia berseru, saya dapat membantu Anda menemukan harta karun itu, Tuan. Penduduk gua air hitam mungkin masih berada di pasar bunga wangi. Tangan kecil itu terus menekan keningnya. Goldia, Bao berpikir, hidupku sudah berakhir. Namun, dia merasakan aliran hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Kemanapun ia lewat, rasa sakitnya lenyap, dan semua lukanya sembuh. Bahkan pikirannya menjadi sangat kuat. Kekuatan batinnya yang telah lama mengalami stagnasi sebenarnya menerobos sekali lagi. Li Qing San menarik kembali tangannya. Saya bukan orang yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keluh kesah. Mereka yang tidak tahu tidak bisa dihukum, tapi Anda menjual sesuatu milik saya, jadi Anda harus membantu saya menemukannya. Pasar bunga wangi saat ini, jika berhasil, keuntungannya akan sangat besar bagi Anda. Jika tidak, aku tidak akan mau repot-repot membunuh manusia untuk melampiaskan amarahku. Anda sebaiknya memikirkannya sendiri. Tuan, Anda sudah menyelamatkan nyawa saya. Hal sepele seperti ini wajar saja. Bagaimana mungkin saya bisa meminta keuntungan? 717. Menggunakan wortel dan tongkat selalu menjadi satu-satunya cara untuk mengendalikan bawahannya. Jika dia mengancam mereka secara membabi buta, akan mudah bagi mereka untuk membalas. Dalam perjalanan mendatang, masih banyak tempat di mana, satu telinga, ini bisa berguna. Bantuan kecil ini hanya untuk membuatnya tetap termotivasi. Setelah menjalani kelahiran kembali nirvana, Li Qingshan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kitab suci nirvana Phoenix. Menyembuhkan luka Goldia, bahwa sebenarnya tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Yang dia lakukan hanyalah mi potensi kekuatan hidupnya dengan cara yang cerdik, mempercepat pemulihannya. Namun, rangsangan semacam ini tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Kalau tidak, hal itu akan menguras kekuatan hidup seseorang, dan akan ada efek samping yang besar. Kehilangan delapan hingga sepuluh tahun umur seseorang adalah hal yang wajar. Setelah kamu selesai, ayo pergi. Li Qingshan melihat ke belakang. Di dalam hutan yang gelap, ada jalan setapak yang samar-samar terlihat memanjang hingga ke dalam hutan. Dia merasa segalanya belum berakhir. Goldia, bau awalnya ingin mencegahnya. Bepergian melewati hutan pada malam hari bukanlah pilihan bijak. Tidak hanya terdapat serangga berbisa di malam hari dan binatang buas, tetapi jalannya juga akan menjadi sangat sulit untuk dilalui. Namun, saat dia mengikuti pandangan Li Qingshan, yang dia lihat hanyalah kegelapan yang pekat. Hatinya menggigil karena suatu alasan. Suku pemakan tulang tidak hanya terdiri dari selusin orang saja, dan mereka terkenal sebagai pendendam. Jika ada yang berani membunuh rakyatnya, tidak hanya orang itu, tapi bahkan seluruh klan akan dimusnahkan. Sekarang setelah begitu banyak orang terluka, mereka mungkin akan keluar dengan kekuatan penuh untuk membalas dendam. Seorang dukun sudah sangat menakutkan. Jika jumlahnya lebih dari seratus, mungkin bahkan, bayi aneh, itu tidak akan mampu menghentikan mereka. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, mereka menjadi, ya, tuan. Dia mengambil keranjang bambu dan bergegas menuju pasar bunga wangi. Selama dia sampai di sana, dia akan menerima perlindungan dari klan bunga wangi. Bahkan suku Bon Iting pun tidak akan berani bertindak sembarangan. Hembusan angin bertiup melalui lautan pepohonan, berdesir keras. Seperti ombak laut, puluhan ribu dahan pohon melambai, dan pohon itu seolah berubah menjadi monster yang ingin melahap manusia. Goldia, bau membelalakan matanya, tetapi dia hanya bisa melihat sekeliling dalam beberapa langkah. Akar yang terjalin di tanah bisa dengan mudah menjadi jebakan jika tidak hati-hati. Dia mengumpulkan kekuatan batinnya dan mencoba berjalan sepelan mungkin untuk menghindari kewaspadaan telinga tajam di hutan. Untungnya, dia telah menempuh jalur perdagangan ini selama beberapa dekade. Meski dia memejamkan mata, dia masih bisa membayangkan setiap liku-liku hatinya. Ini adalah jalan yang telah dipenuhi banyak nyawa. Jumlah serangga berbisa di sini jauh lebih sedikit dibandingkan di hutan, namun ia tetap harus berhati-hati terhadap kalajengking berbisa atau ular berbisa yang bergelantungan di dahan. Berbeda dengan Goldia, bau yang tegang, Li Qingxian berbaring di keranjang bambu dengan santai dengan tangan sebagai bantal, menghirup udara lembab, panas, namun sangat segar sambil mendengarkan angin bertiup melalui lautan pepohonan. Gelombang besar terjadi. Dia juga bisa mendengar lebih banyak lagi. Ke-ke, dan-dan-dan, dan, dan, ke, dan suara. Dia bisa dan bersuara. Dia bahkan bisa-bisa, dan membiarkan. Bukan hanya pepohonan. Setiap tanaman tumbuh lebih tinggi ke langit. Dia, dia tidak boleh tumbuh. Dia, dia tidak, bukan, tidak, tidak, tidak untuk dan-dan-dan semua. Dia, dia dan tidak melakukannya. Dia, dia tidak perlu lagi berkultivasi dengan susah payah dan menempuh jalan masa lalu yang menyusahkan. Yang harus dia lakukan hanyalah dengan sabar menunggunya tumbuh dan menyeimbangkan berbagai kekuatan di tubuhnya selama proses ini. Dia tersenyum. Dia hanya bisa menganggapnya sebagai hari libur. Dia hanya tidak tahu kapan dia bisa kembali ke Provinsi Hijau. Kematian bulan utara mungkin telah menimbulkan gangguan yang sangat besar. Namun, bagi kebanyakan orang, itu hanyalah percakapan santai setelah makan. Di luar lapangan Asura, hanya ada segelintir orang yang peduli terhadap bulan utara. Chengzan mungkin akan merasa sedih. Dia telah melakukan bagiannya sebagai seorang teman, jadi dia tidak akan meminta apapun lagi. Akankah Rusin merasa sedih untuknya? Wanita itu memiliki mulut yang sangat berbisa, tapi dia sangat yakin bahwa dia tidak hanya akan merasa sedih, tapi dia bahkan akan menangis. Konon air mata merfok bisa berubah menjadi mutiara. Heh, aku harus menanyakan beberapa padanya saat aku kembali. Dia pasti akan merasa sedih, tetapi dia mungkin sedang berkultivasi terpencil. Dia mungkin bahkan tidak mengetahuinya saat ini. Sebagai perbandingan, Kyungzi cukup beruntung. Dia mungkin mengira dia sedang berkultivasi terpencil di pegunungan chain. Bagi para petani, budidaya terpencil selama satu tahun atau lebih bukanlah apa-apa. Namun, sulit untuk mengatakannya. Dia bahkan mungkin terekspos. Ini juga yang paling dia khawatirkan saat ini. Namun, karena tidak ada gunanya bagaimanapun dia memikirkannya, lebih baik dia melepaskannya saja dan fokus pada masa kini dan menikmati pemandangan provinsi kabut dengan baik. Namun, masih ada sedikit kekhawatiran. N kecil, kamu baik-baik saja. King Shan. Di biara Candefanaga, N kecil berteriak tanpa sadar. Menatap ke arah barat daya, dia mengalami ketakutan dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menggigit bibirnya dan menenangkan diri. Dia mengeluarkan kafling bambu jade dari rak buku awan dan mulai meramal dengan rak buku awan dari tujuh kafling. Rak buku awan batu giyok bambu terbang keluar dari tabung bambu yang terkondensasi dari cahaya, berkedip-kedip dengan cahaya pelangi. Dia mengulurkan tangannya dan berhenti sejenak sebelum meraih lot bambu jade di rak buku cloud. Ekspresinya berubah drastis. Kematian tidak diragukan lagi. Hari sudah senja, lonceng malam berbunyi, dan suara merdu bergema di aula Buddha. Lenteranya redup, dan asap mengepul. Buddha kuno menatap sosok mungil di bawah. Wajahnya dipenuhi dengan kebajikan abadi. N kecil mencengkeram rak buku awan giyok bambu dengan kuat. Tubuhnya bergetar lembut, dan bibirnya kehabisan darah. Dia bergumam, King Shan, King Shan, dua titik api putih tiba-tiba muncul dari kedalaman matanya yang gelap seperti kolam yang dalam saat dia berjalan keluar dari aula. Satu Wil, kamu mau kemana? Sosok besar biksu downless muncul di depan aula. Tatapannya melewati bahu little N dan mendarat di atas ikan kayu yang hancur. Dia sedikit mengernyit sebelum kembali ke wajahnya. Kepala biara, kultifasi saya tidak berjalan dengan baik. Saya ingin jalan-jalan keluar. Nyala api di kedalaman mata N kecil surut, dan dia menyimpan rak buku awan giyok bambu di dalam lengan bajunya. Ekspresinya menjadi tenang dan tenteram, dan dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuh. Sama seperti sebelumnya, dia tidak menunjukkan rasa hormat, juga tidak menunjukkan kesombongan. Namun, biksu downless merasakan arus bawah mengalir di balik penampilan luarnya yang tenang. Situasi seperti ini sungguh jarang terjadi. Alasan normal seperti itu sangatlah tidak normal jika diterapkan padanya. Sejak dia memasuki biara, dia tidak terburu-buru untuk berkultifasi. Sebaliknya, dia fokus pada kitab suci Buddha. Kecepatan kemajuannya mengejutkan semua orang. Tidak ada yang meragukan bahwa Raja Biksu lainnya akan muncul di biara. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Sebelum kamu menjalani kesengsaraan surgawi kedua dan mempraktikkan nyanyian Devanaga, kamu tidak diperbolehkan mengambil satu langkah pun keluar dari biara. Bagaimana jika aku bersih keras? N kecil mengangkat kepalanya dan menatap tatapan biksu downless itu tanpa emosi. Tidak ada yang tahu bahwa hatinya tidak hanya dipenuhi arus bawah. Dia pada dasarnya melolong marah, tergoda untuk membakar dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Kamu harus melewatiku dulu. Biksu downless tidak marah dengan kekasaran Little N, tapi dia semakin yakin bahwa semakin berbakat seorang anak ajaib, semakin mereka perlu dikendalikan, kalau-kalau mereka tersesat. Di ambang pintu, keduanya saling berhadapan. Dada Little N naik turun saat dia tanpa sadar menggigit bibirnya. Rasionalitasnya perlahan-lahan berubah dan runtuh. Jika dia sudah tidak ada lagi di sini, lalu apa gunanya duduk di sini berkultivasi dan tetap tinggal di dunia ini? Jalan apa yang harus dia tempuh? Jalan apa yang harus dia ambil? Bahkan jika dia berhasil melewati pintu, dia tidak punya tempat untuk kembali. Tekad di matanya mengejutkan Biksu downless, tapi tiba-tiba, dia kembali tenang dan membungkuk lagi. Iya, kepala biara. Dia berbalik dan kembali ke patung Buddha. Dia duduk di atas bantal dan mengeluarkan ikan kayu lainnya, terus memukulnya. Biksu downless itu sepertinya sedang berpikir. Katanya, fokuslah pada hati sebagai sila. Dari sila muncullah ketenangan, dan dari ketenangan muncullah kebijaksanaan. Nama dharmamu adalah satu kehendak, namun bukan berarti kamu bisa dengan keras kepala melakukan segalanya. Lebih baik kamu berkultivasi dengan benar. N kecil mengangkat wajahnya dan menjadi bingung. Dia telah dengan jelas menghitung bahwa dia pasti akan mati, tetapi pada saat itu, dia merasakan bahwa dia masih hidup. Perasaan ini tidak berbeda dengan jantung berdebar yang baru saja dia rasakan. Itu seperti wahyu misterius, yang segera membuatnya tenang. Tatapannya menjadi bertekad. Selama masih ada secerca harapan, dia akan melakukan semua yang dia bisa. Mungkin dia kebetulan sedang membutuhkan bantuan saat ini. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang sia-sia. Beberapa hari kemudian, dia akhirnya menerima beberapa informasi. Setelah membunuh sekelompok komandan Daemon, bulan utara melawan Moyu di Danau Kamweif dan membunuhnya. Setelah itu, Raja Naga Laut mengejar bulan utara sejauh ribuan kilometer, membunuhnya di hutan belantara Provinsi Kabut. Bulan utara, Provinsi Kabut, Raja Naga Laut. Dia menggumamkan tiga kata ini pada dirinya sendiri dan menunggu setengah bulan lagi sebelum memasuki budidaya terpencil, menerobos kesengsaraan surgawi kedua. Suara mendesing. Suara mendesing. Goldia, bau terengah-engah, bermandikan keringat. Dia berlari hampir sepanjang malam, sehingga kibatinnya hampir habis seluruhnya. Langkah kakinya perlahan melambat. Tepat ketika dia hendak meminta istirahat, sebuah perintah terdengar dari keranjang di punggungnya, berhenti. Ada seseorang di depan. Apakah mereka dukun pemakan tulang? Dukun pemakan tulang. Anda baru saja membicarakan orang-orang aneh itu. Tidak, mereka hanyalah manusia biasa. Kata Li Kingshan. Seratus langkah jauhnya, ada api unggun yang menyala, serta kehadiran banyak manusia. Itu luar biasa. Goldia, bau berseri-seri. Dia baru saja mengkhawatirkan masalah makanan dan air. Li Kingshan berkata, Apakah kamu tidak takut mereka adalah musuh? Goldia, bau berkata dengan bangga, Saya telah menjadi pedagang selama bertahun-tahun, jadi saya telah cukup terkenal di generasi ini. Saya punya teman di berbagai gua dan desa, jadi sangat cocok bagi saya untuk meminta beberapa makanan dan air. Jika beruntung, aku mungkin bisa meminjam tunggangan, jadi aku bisa bepergian lebih cepat. Belum lagi, Tuan, Anda ada di sini. Jadi mengapa saya harus takut pada segelintir manusia? Kalimat terakhirnya sudah menjadi ujian. Setelah berlari hampir sepanjang malam, dia perlahan menjadi tenang dan memulihkan kepintarannya yang biasa. Dia merasa kemungkinan besar bayi aneh ini tidak sekuat yang dia bayangkan, atau mengapa dia membiarkan dukun yang melarikan diri itu pergi. Dan, dia hanya duduk di keranjang dengan sabar seperti itu. Li Kingshan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah kamu meragukanku? Beraninya aku. Hati Goldia, Bao melonjak. Dia masih berbicara dengan sangat sopan, tapi jantungnya mulai berdebar kencang. Ayo pergi. Li Kingshan tidak mau repot-repot menjelaskan apapun. Pada saat kecurigaannya berubah menjadi tindakan nyata, kekuatannya sudah pulih ke tingkat di mana dia bisa membunuhnya. Wajar jika dia meragukannya, tapi apa yang dia lakukan setelah itu akan menentukan nasibnya secara langsung. Jika dia mematuhi perintahnya dengan patuh dan membantunya mendapatkan kembali lapangan asura, Li Kingshan tidak keberatan memberinya beberapa keuntungan. Jika dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melakukan sesuatu, dia hanya perlu membunuhnya. 718. Kalimat penuh makna itu membuat Goldia, Bao merinding. Dia perlahan berjalan ke depan, diam-diam mengatur pernafasannya pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, dia berhenti dan berkata dengan penuh emosi, Tuan, tolong jangan terlalu memandang rendah saya. Saya sudah hidup begitu lama, jadi saya masih tahu cara membayar hutang budi. Anda tidak hanya menyelamatkan hidup saya, tapi kamu bahkan telah membantuku membalas dendam. Wajar jika aku membalasmu dengan nyawaku. Hehehe, tawa kekanak-kanakan terdengar dari keranjang. Li Kingshan tersenyum. Aku sudah melihat cukup banyak orang. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang licik, ada yang setia, dan tanpa sadar, aku telah mengembangkan kemampuan untuk menilai orang. Jika aku benar-benar ingin kamu membalasku dengan nyawamu, kamu mungkin tidak akan melakukannya apapun yang terjadi. Ekspresi Goldia, Bao menegang. Dia merasa agak canggung. Dia memang mengatakan ini hanya setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Tidak peduli pilihan apa yang dia buat di masa depan, dia harus mendapatkan kepercayaan, bayi aneh, ini sebanyak mungkin. Jika itu benar-benar jalan buntu, dia pasti tidak akan menerimanya. Di lautan pepohonan ini, kelangsungan hidup selalu menjadi hal yang paling penting. Dibandingkan dengan balas dendam dan membayar hutang budi, itu semua adalah hal yang sekunder. Li Kingshan berkata, karena Anda seorang pedagang, mari kita bicara bisnis. Jika kesepakatan ini berhasil, keuntungannya akan seratus kali lipat, seribu kali lebih baik daripada seratus tael emas itu. Saya jamin Anda tidak akan mendapatkannya untuk melakukan ini seumur hidupmu. Jika tidak berhasil, bahkan jika kamu tidak ingin membalasku dengan nyawamu, itu bukan terserah kamu. Kalau begitu dengan kata lain kita adalah mitra bisnis. Bolehkah saya menanyakan nama besar, Pak? Goldia, Bao tertawa datar, tetapi hatinya sangat tersentuh. Panggil saja aku, Ah, Yue. Li Kingshan mempertimbangkannya. Awalnya dia ingin membuat nama palsu, tapi dia sebenarnya tidak punya banyak bakat untuk membuat nama, jadi dia hanya menggunakan nama aslinya dan menutupinya sedikit. Ya, Tuan Ayue, ngomong-ngomong, di benteng kita ada seseorang bernama Goldia, Yue. Goldia, Bao berpikir, nama ini tentu saja cukup biasa. Aku tahu itu nama palsu hanya dengan sekali pandang. Orang barbar juga tidak punya banyak bakat dalam menentukan nama. Mereka sering menggunakan nama desa sebagai nama belakang mereka, dan nama mereka adalah A, Bao, A, Lan, atau semacamnya. Ada banyak A, Yue, baik laki-laki maupun perempuan. Kebetulan sekali, kita hampir sampai. Aku tidak ingin melihat siapapun, jadi hadapilah mereka. Goldia, Bao telah melihat kelap-kelip api di hutan. Dia merasa kekuatannya telah pulih sedikit, jadi dia melangkah mendekat. Siapa kamu? Salah satu dari mereka berteriak dengan suara rendah dan mengeluarkan pedangnya. Orang-orang di sekitar api unggun bangun dan segera mengeluarkan senjatanya. Saya Goldia, Bao. Apakah itu Huang Liang Fei dari pantai Huang Liang di depan? Goldia, Bao sangat gembira saat mendengar suara itu. Kebetulan dia mengenal seseorang. Apakah itu Paman Po dari benteng emas? Silakan datang. Kami baru saja mengatakan bahwa Anda menghasilkan banyak uang di pasar bunga wangi. Mengapa Anda ada di sini? Huang Liang Fei menyimpan pedangnya dan mengundang Goldia, Bao ke api unggun. Dia melihat pakaiannya compang kemping dan berlumuran darah. Dia bahkan kehilangan satu telinganya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang terjadi? Di mana yang lainnya? Huh, kita telah dirampok. Goldia, Bao melihat sekeliling. Ada delapan dari mereka, tapi sayang sekali mereka tidak memiliki monster pengangkut. Bagaimanapun, mereka bukanlah pedagang khusus. Siapa yang berani merampok karavan benteng Goldie? Suku pemakan tulang. Goldia, Bao melontarkan empat kata dan ekspresi semua orang berubah. Huang Liang Fei bertanya, suku pemakan tulang ada di depan. Goldia, Bao memberitahunya apa yang terjadi, tapi dia melewatkan hal-hal yang berhubungan dengan Li Qing Shan. Dia hanya mengatakan bahwa binatang buas yang kuat telah mengacaukan rencana mereka, itulah sebabnya mereka berhasil melarikan diri. Ini adalah balasan dari monster-monster itu, dan itu juga karena kamu telah melakukan perbuatan baik, menerima berkah dari bodhisattva. Ayo makan sesuatu. Saat itulah Huang Liang Fei berhenti khawatir. Dia tidak meragukan apa yang dia katakan. Kalau bukan karena kebetulan seperti itu, bagaimana dia bisa selamat dari mulut para dukun pemakan tulang? Dia melirik keranjang di punggung Goldia, Bao. Dia menolak untuk membuangnya bahkan ketika dia melarikan diri, jadi siapa yang tahu barang bagus apa yang ada di sana? Terima kasih. Aku pasti akan membalas budimu saat aku pergi ke pantai Huang Liang di masa depan. Tidak. Kami yang seharusnya berterima kasih padamu, atau kami mungkin akan berhadapan langsung dengan suku pemakan tulang. Seorang anak menyarankan untuk berbalik dan kembali ke pasar bunga wangi, namun Huang Liang Fei segera menolaknya. Perjalanan di malam hari tidak hanya berbahaya, tetapi juga menghabiskan banyak tenaga, sehingga mereka tidak dapat melakukan perjalanan terlalu jauh. Lagipula, tidak semua orang memiliki seni bela diri dan pengalaman Goldia, Bao, jadi lebih baik mereka beristirahat dengan benar dan berangkat di pagi hari. Namun, ketika mendengar cerita yang begitu menggetarkan, tidak ada satupun dari mereka yang merasa mengantuk lagi. Mereka berkumpul di sekitar api unggun dan mendiskusikan legenda mengerikan terkait suku pemakan tulang satu demi satu. Cahaya api yang berkelap-kelip melewati celah di keranjang, mendarat di wajah Li Qingxian yang penasaran. Dia tidak pernah menyangka kelompok orang aneh itu sebenarnya semuanya manusia. Namun, suku seperti ini yang mengandalkan kanibalisme untuk bercocok tanam hanya bisa ada di tanah hutan belantara ini. Jika itu adalah provinsi hijau, pengawal Haukualf pasti akan menghancurkan mereka. Pada saat ini, dia merasakan tatapan menyelidik ke dalam keranjang. Ternyata, itu adalah Huang Liang Fei. Setelah itu, lebih banyak tatapan muncul. Meskipun Goldi A, Bao duduk di samping api unggun, dia tidak meletakkan keranjang di punggungnya. Aksi ini cukup menarik banyak perhatian. Huang Liang Fei masih mempertimbangkan apa yang harus dia katakan ketika anak yang menyarankan untuk berbalik tadi bertanya, Paman A, Bao. Apa yang ada di keranjangmu? Tidak banyak, hanya beberapa barang. Goldi A, Bao merasakan tatapan di sekitarnya mulai sedikit berubah. Dia berpikir, Oh tidak, saya sebenarnya melewatkan ini. Jika dia mengatakan tidak ada hal penting di dalam keranjang saat ini, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya selain anak naif yang menanyakan hal itu. Kecuali jika Tuan A, Yue, keluar sendiri agar mereka dapat melihatnya. Tetapi, Tuan A, Yue, jelas-jelas tidak mempunyai niat untuk melakukan hal itu. Li Qing Shan duduk di keranjang dengan tenang dan sedikit mencibir. Dia kebetulan menemukan pekerja ini tidak cukup kuat. Huang Liang Fei bertukar pandang dengan teman-temannya. Dia telah mendengar bahwa Goldi A, Bao telah mendapatkan 100 tael emas dari menjual barang menakjubkan di pasar bunga wangi kali ini. Ditambah dengan bijihnya, panennya cukup melimpah. Apakah semuanya ada di keranjang? Hanya anak itu yang gagal merasakan perubahan atmosfer sama sekali. Ia bertanya tentang kemunculan orang-orang pemakan tulang dalam ketakutan dan kegembiraan. Biasanya, tidak banyak orang yang menargetkan kelompok pedagang. Bahkan jika penyergapan berhasil, balas dendam Benteng Goldi bukanlah bahan tertawaan. Sekarang Goldi A, Bao berada dalam kondisi yang menyedihkan, Huang Liang Fei yakin dia bisa membunuhnya sendirian, dan tidak ada yang tahu dia datang ke sini. Orang-orang di Benteng Goldi hanya akan mengira orang-orang pemakan tulang telah memakannya sampai bersih. Dia bisa mendapatkan apa yang ada di keranjang di punggungnya tanpa resiko sama sekali. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Kebencian merasuki lingkungan sekitar api unggun. Goldi A, Bao tiba-tiba terdiam, menundukkan kepalanya dan seluruh tubuhnya gemetar. Secercah rasa jijik melintas di mata Huang Liang Fei. Dia tidak pernah mengira pedagang tua seperti dia akan menjadi begitu ketakutan. Dia berjongkok dan berkata dengan munafik, Paman A, Bao, kamu baik-baik saja. Goldi A, Bao tidak berkata apa-apa. Bukan karena dia tidak mau bicara, tapi karena dia tidak mampu. Pada saat ini, sebuah tangan kecil melewati celah keranjang dan menekan punggungnya dengan lembut. Aliran panas mengalir ke seluruh tubuhnya, dan seluruh darahnya mulai mendidih. Kekuatan tak berujung sepertinya keluar dari tubuhnya, memenuhi setiap inci tubuhnya. Tangan Huang Liang Fei telah meraih gagang pedangnya. Goldi A, Bao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya merah padam, dan dia tampak lebih kejam. Dia mencengkeram leher Huang Liang Fei dan hendak meremukannya dengan keras ketika sebuah suara lembut terdengar dari keranjang. Jangan bunuh dia. Goldi A, Bao memukul dada Huang Liang Fei dengan backhand. Dengan keras, tulang rusuk Huang Liang Fei retak, dan dia terlempar. Baru sekarang dia kembali sadar. Dia sangat terkejut. Sejak kapan seni bela dirinya menjadi begitu kuat? Ada anak di keranjang. Paman A, Bao, apa yang kamu lakukan? Kata anak itu kaget, tapi suaranya tenggelam oleh raungan teman-temannya. Dentang, semua orang barbar menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke Goldi A, Bao. Hembusan angin bertiup, dan api unggun menari-nari dengan liar. Bayangan mereka kabur, seperti hantu. Goldi A, Bao meninju dengan kedua tinjunya dan mengirim dua orang barbar lainnya terbang, tetapi dia tidak dapat menghindari pedang lainnya. Beberapa ular api tiba-tiba keluar dari api unggun, menembak ke arah mata orang barbar itu. Api, Ark. Meskipun orang-orang barbar itu galak, mereka secara tidak sadar menutup mata mereka ketika organ vital mereka tiba-tiba terluka, mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bagaimana Goldi A, Bao bisa melepaskan kesempatan seperti ini? Dia mengayunkan tangan dan kakinya, menjatuhkan semua orang barbar dari pantai Huangliang ke tanah. Meskipun dia tidak membunuh mereka karena perintah Li Kingshan, mereka semua terluka parah dan tulang mereka patah. Dalam waktu yang dibutuhkan hingga percikan api menyala, bentrokan telah berakhir. Goldi A, Bao memandangi tangannya. Dia berjuang untuk percaya bahwa ini adalah kekuatannya sendiri. Dia merasa seperti dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jangan merayakannya terlalu dini. Berhati-hatilah dalam memperpendek umurmu. Li Kingshan melompat keluar dari keranjang. Ark. Memperpendek umur saya. Aku telah sepenuhnya mengeluarkan semua potensi dalam tubuhmu. Jika kamu menunggu sampai ini meredah, kamu bahkan mungkin mati. Li Kingshan terkikik. Kamu, wajah Goldi A, Bao berubah. Kegembiraannya segera berubah menjadi kemarahan, tetapi ketika dia bertemu dengan mata merah itu, dia berlutut sambil menjatuhkan diri dan berseru, tolong selamatkan saya, Tuan A, Yue. Karena dia cukup berani untuk mengatakannya, dia jelas tidak takut jika dia mengetahuinya. Li Kingshan tersenyum puas. Jika dia berani menikamnya dengan satu kalimat, maka dia harus mempertimbangkan untuk berpindah pekerja. Dia berjalan ke api unggun dan mengulurkan jarinya. Nyala api berubah menjadi berbagai bentuk dan ukuran. Kamu tidak keberatan memakan orang, kan? Ark. Goldi A, Bao memandangi orang-orang barbar di tanah. Anda tidak ingin saya membunuh mereka. Jangan bilang kamu ingin aku menjadi seperti suku pemakan tulang. Dia mengertakkan gigi. Saya tidak keberatan. Tuan Ayue, apakah Anda tahu senidukun suku pemakan tulang? Selama dia bisa bertahan hidup, dia rela melakukan apa saja. Itu bagus. Aku tidak tahu seni dukun apapun, tapi aku mendapat inspirasi. Tarik pria bermargah Huang itu. Ya. Goldi A, Bao menekan Huang Liang Fei di hadapan Li Kingshan. Li Kingshan menekankan tangannya ke dahinya. Huang Liang Fei, yang awalnya berada di ambang kematian, mulai melakukan perlawanan keras sebelum tiba-tiba pingsan dan tidak bergerak. Li Kingshan memegang bola api berwarna merah terang di tangannya. Ini adalah seluruh kekuatan kehidupan di tubuhnya, atau dengan kata lain, itu adalah api kehidupan. Sifat kanibalisme suku pemakan tulang adalah melahap kekuatan hidup ini. Kekuatan ini terlalu tidak murni baginya dan sama sekali tidak berguna, tetapi bagi manusia, tidak diragukan lagi itu adalah pelengkap yang lengkap. Buka mulutmu. Dia menjentikannya dengan lembut, dan nyala api terbang menuju mulut Goldi A, Bao. Goldi A, Bao membuka mulutnya dengan tergesa-gesa dan merasakan aliran hangat mengalir ke perutnya, menyebar dan membangkitkan semangatnya. Terima kasih, Tuan Ayue. Li Kingshan mengangguk. Bahaya semakin dekat, jadi dia hanya akan sedikit mengasuh bawahannya ini, kalau-kalau dia tidak berguna saat itu penting. 720. Malam semakin larut, dan bau darah semakin menyengat. Mayat hewan pengangkut roboh di tengah jalan, tapi tidak ada binatang buas yang mendekatinya sepanjang waktu. Mereka mondar-mandir di kejauhan sebelum melarikan diri ke kedalaman hutan karena ketakutan. Mata keruh hewan pengangkut tiba-tiba bergerak-gerak, dan seekor serangga hitam merangkak keluar sebelum berbalik dan bersembunyi kembali. Tubuh raksasa hewan pengangkut itu penuh dengan lubang cacing dengan berbagai ukuran, memperlihatkan tulang-tulang putih yang berdarah. Seekor laba-laba besar berwarna-warni memonopoli tubuh hewan pengangkut, memasukkan mulutnya ke dalam tengkorak dan menyedot otaknya. Serangga dengan berbagai ukuran telah sepenuhnya mengambil alih tempat ini. Mereka ada di mana-mana di tanah dan di langit seolah-olah mereka adalah penguasa hutan. Bintik-bintik lampu hijau tiba-tiba menyala di kegelapan. Itu adalah sepasang mata. Sosok-sosok jahat muncul dari hutan, dukun dari suku pemakan tulang telah tiba. Ketua, ini di sini. Dukun yang ditakuti oleh Li Qingshan berkata kepada sosok raksasa di depannya dengan ketakutan. Gu serangga, ada dukun di antara mereka. Kepala suku pemakan tulang menoleh ke belakang. Tidak ada yang tahu bahwa dia pernah menjadi manusia. Giginya yang putih melengkung menonjol, dan lengannya yang berotot terkulai ke tanah. Dia tampak seperti kombinasi beruang hitam dan gorilla, hanya saja bulunya agak jarang. Suaranya seperti geraman binatang buas, penuh dengan pencegahan. Tidak, seharusnya tidak ada. Lalu dari mana datangnya serangga gu ini? Kepala suku pemakan tulang dipenuhi dengan kewaspadaan. Jika bukan karena dukun, bagaimana mereka bisa mengumpulkan begitu banyak serangga gu dalam waktu sesingkat itu? Meski suku pemakan tulang jelas merupakan predator paling ganas di hutan hujan ini, namun hikmah nenek moyangnya mencegahnya untuk meremehkan dukun lainnya. Ini. Ketua, serangga-serangga ini tidak berada di bawah kendali siapapun. Rasanya cukup enak. Kata seorang dukun pemakan tulang berambut putih. Tidak seperti dukun pemakan tulang lainnya, dia sangat kurus. Jika bukan karena wajahnya yang kejam, sekilas dia tampak seperti orang tua biasa. Dia memegang tongkat di satu tangan, dan ada kepala manusia yang layu di bagian atas tongkat. Dia mengambil seekor serangga seukuran lengan di tangannya yang lain, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Dengan semburan, jus kuning hijau menyembur keluar. Dia puas. Pendeta dukun, menurutmu apa yang sedang terjadi? Kepala suku pemakan tulang bertanya. Suaranya dipenuhi rasa hormat. Bahkan suku barbar pun memiliki pendeta dukun. Status mereka hanya berada di urutan kedua setelah ketua, atau bahkan lebih tinggi. Mereka memahami ramalan, pengorbanan, penyembuhan, dan sebagainya. Mereka adalah simbol kekuasaan di suku dukun. Mereka pasti tertarik pada sesuatu. Setelah memakannya, mereka menjadi begitu besar dalam waktu sesingkat itu. Pendeta dukun pemakan tulang memberi isyarat dengan tangannya yang panjang dan layu. Tiba-tiba, dia mengayunkan tongkatnya dan memukul kepala dukun itu dengan kuat. Dasar bajingan, katamu bayi itu lahir dari telur. Ya, 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 pendeta penyihir. Itu cangkang telur. Lihatlah sekeliling. Mungkin ada pecahannya. Kepala suku pemakan tulang mengerutkan hidungnya dan melihat sekeliling. Dia tiba di depan sebuah pohon besar dan menancapkan cakarnya ke pohon itu dengan kejam, menggali inti pohon. Setelah dihancurkan, muncul pecahan merah seukuran sebutir beras. Aura kehidupan yang padat di dalamnya mengejutkannya. Tak heran jika serangga ini bisa tumbuh begitu besar dalam waktu sesingkat itu. Wajahnya dipenuhi keserakahan. Bahkan cangkang telurnya pun seperti ini. Jadi apa yang akan terjadi jika dia memakan seluruh telurnya? Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah identitas dan asal usul bayi yang lahir dari telur tersebut. Dia tidak tahu apakah dia kuat atau lemah. Pendeta dukun pemakan tulang tersenyum. Dulu, dia mungkin sangat lemah. Kalau dia punya pilihan, kenapa dia membiarkan kulit telurnya berserakan di tanah? Pengecut sepertimu malah lari ketakutan. Hehehe, kamu hanya kurang beruntung. Kalau kamu memakannya, kamu bahkan mungkin bisa menarik petir surgawi. Itu bahkan lebih baik daripada memakan seratus atau seribu orang. Penyesalan yang mendalam membanjiri wajah dukun itu, tetapi ketika dia memikirkan mata merah itu, hatinya menggigil. Dia berpikir, jika kamu bertemu dengan mata itu, kamu pasti akan lari juga. Kejar dia, aku pasti akan memakan bayi itu dan membalaskan dendam anakan aku. Kepala suku pemakan tulang mengayunkan tangannya dan berteriak dengan kejam. Mengaum, para dukun pemakan tulang berteriak sebagai tanggapan. Para dukun bergegas ke kedalaman hutan dengan empat kaki. Bagi mereka, aura dan jejak kaki Goldia, bau pada dasarnya sejelas rambu jalan. Metode Li Kingshan dalam mengekstraksi kekuatan hidup menjadi semakin mahir. Tak lama kemudian, semua lolongan dan lolongan lenyap menjadi mayat yang layu. Hanya anak naif yang tidak tahu apa yang sedang terjadi yang tersisa, duduk di tanah dengan lemas seperti sedang dalam mimpi buruk. Li Kingshan sepertinya juga tidak melihatnya, kembali ke tempat duduknya di dekat api unggun. Tuan, apa yang kita lakukan dengan anak ini? Goldia, bau mengangkat anak itu dengan satu pukulan. Saat kekuatan hidup melonjak ke dalam tubuhnya, matanya juga menjadi agak merah. Tak heran jika para dukun pemakan tulang sangat teliti saat memakan manusia. Tidak ada yang bisa menandingi kenikmatannya. Saat ini, yang dia inginkan hanyalah sedikit lebih banyak. Bukannya mereka memprovokasimu. Li Kingshan menatap api itu dan mengulurkan tangannya ke dalam api. Jika kita tidak membunuh mereka semua, Pantai Huangliang mungkin akan datang untuk membalas dendam. Goldia, bau berkata. Meskipun penduduk Pantai Huangliang telah mencoba membunuhnya terlebih dahulu, tidak ada benar atau salah di hutan. Hanya yang kuat yang memangsa yang lemah. Lebih baik menghindari masalah sebanyak mungkin. Apakah Pantai Huangliang juga merupakan suku dukun seperti suku pemakan tulang? Tentu saja tidak. Bagaimana bisa ada begitu banyak suku dukun? Paling-paling, mereka memiliki dokter dukun yang mengawasi mereka. Lalu untuk apa kamu takut akan balas dendam? Goldia, bau tiba-tiba kembali sadar. Sebelum dia menyadarinya, lingkungan sekitar menjadi lebih terang. Hutan yang suram kini menjadi cerah seperti senja. Dia dengan santai mengambil pisau dari pinggangnya dan memutarnya dengan kuat. Bilahnya berputar, dan logam keras itu menjadi seperti tanah liat di tangannya. Dia merasa seperti dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya. Dia begitu energi sehingga dia merasa seperti kembali ke usia 20-an. Tidak, dia merasa lebih baik daripada saat itu. Inilah kekuatan yang hanya dimiliki oleh dukun. Dengan kekuatan ini, mengapa dia takut akan balas dendam dari Pantai Huangliang? Pantai Huangliang lah yang harus khawatir dia akan melampiaskan amarahnya kepada mereka dan menghancurkan klan Huangliang mereka. Dan, selama dia terus mengikuti A, Yue ini, kekuatan ini pasti akan tumbuh semakin kuat. Terima kasih Pak. Goldia, bawa melemparkan anak dari Pantai Huangliang ke samping dan berlutut di tanah, menundukkan kepalanya. Rasa terima kasih di wajahnya sungguh tulus. Keinginan penduduk Provinsi Kabut akan kekuasaan bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang-orang dari tempat damai seperti Provinsi Hijau. Nilai kekuatan ini 100 kali lebih besar dari emas. Dia sudah memutuskan untuk melekat pada orang ini dengan benar. Sekalipun ada risikonya, itu akan sepadan. Kekayaan datang dengan risiko. Melihat kepribadian orang ini, setidaknya dia tidak perlu khawatir dia akan membakar jembatan setelah melintasinya. Besiaplah untuk berangkat. Li Qingshan berdiri dan berkata. Ya. Awalnya, Goldia, bawa benar-benar kelelahan dan berencana untuk beristirahat. Tetapi setelah menyerap kekuatan hidup 7 atau 8 orang, dia tidak lagi merasakan kelelahan. Dia melepas satu set pakaian dari mayat-mayat itu dan menggantinya, melengkapi dirinya dengan pisau. Dia bahkan mengumpulkan beberapa makanan, air, emas, dan barang berharga lainnya, membuat banyak persiapan. Dia tampak dipenuhi energi, benar-benar berbeda dari keadaan gelisahnya beberapa jam yang lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.